Itu sama dimana tidak apalagi yang lebih berharga Melainkan dinar dan diram Maka sipangkan dinar dan diram Sebab itu Indonesia sekarang ini doma Para kumpulan ulama sudah mula menyatakan dan melihat Bahwa sudah tiba masanya Kita sudah punya mata uang yang sejak 1500 tahun dulu Akhirnya ujungnya sudah teknologi itu di bumi nusantara Khususnya daripada anak Malaysia Kita tidak sesama dengan mereka yang disebutkan tadi Tidak sesama sekali Tetapi hari ini doma puan Di Dewan ini doma puan Pada jam ini doma 9.45 malam 14.000an Julai 2018 Kita sesama dengan pencipta dinar dan diram Dato' Alayang Sengdara Hidu Minar Hidu! Hidu Minar! Hidu! Terbaik! Terbaik! Assalamualaikum warga Tawau Mantap Apa khabar warga sahabat? Semua sihat? Alhamdulillah Saya percaya yang hadir pada hari ini Dalam Dewan ini Kerana kita semua telah menerima manfaat Manfaat yang diciptakan oleh Dina Dilha Dina Dilha telah bermula 3 tahun yang lalu Ketika bermula 3 tahun yang lalu Ketika Februari 2016 Tidak ada yang percaya Bahawa kita mampu menghasilkan goldback token Ataupun aset emas Aset crypto yang disandarkan kepada emas ketika itu Tetapi Selari dengan masa From time to time Alhamdulillah Kita telah Berkembang lebih daripada 10 buah negara Yang sangat aktif Berikan tepukan kepada anda sendiri Dan untuk pengetahuan you all Dina Dilha atau ETPS Pengguna nombor 1 Adalah Brunei Darussalam Dan yang keduanya daripada Indonesia Dan yang ketiga daripada Malaysia Jadi selama 3 tahun ni Kita telah menghasilkan Hampir 180,000 users Dan juga telah mempunyai Stakeholder Hampir sekitar 1.5 juta Token DDK Yang telah kita beli daripada konsep Pre-order Dina Fine Right Dan sebelum saya memulakan presentation saya Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih Kepada Team Siref Terima kasih Terima kasih kepada Zali Kerana Tak pernah terbayar Oleh semua Bahawa pada malam ini Bukan sahaja daripada Malaysia Kita ada wakil daripada Indonesia juga Dan wakil daripada Malaysia Dan daripada selanjut Datang ketawa pada malam ini Berada Zali Zali yang telah membuka raluan Untuk kita semua Berikan tepuk tanggurung Untuk Zali Terima kasih Terima kasih Sampai itu juga Saya ingin ucapkan tahniah Kepada semua Trusted Delegate Yang telah kita lantik Pada tempoh hari Ada lebih kurang 6 Trusted Delegate Dalam ruang lewan ini Dan kita juga Ada Subdelegate Yang ramai Yang akan dilahirkan oleh Siref Untuk kita menempuh Sistem baru Yang digelar DDK Ataupun DD Coin Right Ok Jadi tanpa membuang masa Saya ingin ucapkan terima kasih Kepada anda semua Kerana anda sanggup Berada di sini Walaupun Ada bola Kepulau 11 kan Tapi bola pun Nak tolak tepi Kerana apa Kerana Sekarang ni lagi penting Kerana pada hari ni Tawau pulang mencipta sejarah Sebenarnya Yes Dan dia must go Ok saya Difahamkan pada hari ni Anda semua hadir pada hari ni Untuk mendapatkan info Tentang migration Tentang kenapa kita harus migrate Sedangkan kita dah berada selesa Pada 3 tahun Menggunakan sistem Server Melalui pre-order DNC Dan kenapa kita tak upgrade Tahun lalu Atau kenapa kita tak upgrade 6 bulan yang lalu Kenapa sekarang Kenapa sekarang Selama selepas 3 tahun Baru kita upgrade Siapa tahu jawapan Ada tak Siapa-siapa tahu Kenapa sekarang Kenapa tak tahun lalu Kenapa tak 6 bulan yang lalu Sebab gulungan Sebenarnya anda tahu Tapi malu nak cakap kan Anda sendiri yang mengalaminya Betapa slownya server Kalau dulu Di awal Subuh boleh lagi Tapi ketika Akhir-akhir sebelum kita tutup Sistem pada 8 Jun 2018 Subuh pun tak boleh lah Betul tak Betul Yang gelap-gelap tu faham lah Sebab mereka sendiri yang mengalaminya Jadi Kita sedia maklum Selama 3 tahun Menggunakan server Iaitu berpusat Centralized system Kita telah grow Ke satu tahap Yang sangat Laju Dan sangat besar Sebenarnya Dan untuk Grow To another level Ataupun scale Bigger lagi Kita memperlukan satu sistem Yang bukan sahaja Boleh benefit all 180,000 users Kita juga Memperlukan satu sistem Yang boleh menampung User-user yang akan Adil selepas ini Kita ada target Selepas 180,000 Kita akan pergi 500,000 users Dan 1 juta users Jadi berbalik Kepada soalan yang tadi Adakah anda rasa ETPs mampu Untuk menampung Apabila User-user yang lain Bula dah Faham Bahawa sistem Yang kita hasilkan ini Adalah salah satu Sistem teknologi Yang akan memberi Manfaat Pada kita semua Mampukah Kita stay dalam Sistem ETPs Yang masih lagi Berpusat Jadi anda sendiri Yang telah mengalaminya Jadi anda sendiri Yang tahu Bagaimana Kita mengalami Proces dalam Sistem ETPs Alright So tanpa membuang masa Saya akan terus Pada presentation Saya pada hari ini Dan sebelum Saya bermula Saya ingin meminta maaf Pada semua orang Bukan maaf Karena saya akan Tambah You all punya Pening Bagi pada hari ini Kalau sebelum ni Mungkin Mishada Menceritakan tentang Delegates Depos Genesis Apa pula Genesis tu ya Dan Open source Bukan ciri sauce ya Open source Dan banyak-banyak lagi Terma-terma yang baru Dan walaupun Terma-terma yang baru Diperkenalkan Untuk pengetahuan you all Ianya adalah Terma-terma yang sudah Biasa dalam Dunia Cryptocurrency Dan sebagai Usahawan Cryptocurrency Anda wajib Mengetahuinya Okay Biarlah Mengambil masa Sebenarnya Sebab saya sendiri Ketika saya dikenalkan Dengan Cryptocurrency Pada tahun 2013 Ketika itu pun Saya 6 bulan Menghadap Coding Bitcoin Core Ketika itu Baru saya faham Macam mana Bitcoin ni terhasil Jadi kalau saya sendiri 6 bulan nak faham Tak tahulah Anda ada Berapa hari Atau berapa bulan Untuk memahamkannya Tetapi Seperti kata Abang Walaupun kita tak faham Tapi adakah Anda telah Merima manfaat Daripada dalam Ada Yes Itu yang kita nak tengah Alright Okay so Pada hari ni Saya akan memperkenalkan Beberapa application Atau beberapa software Untuk kita gunakan Dalam kita punya sistem Yang baru Ataupun digelar DDK platform Okay Sebelum ini Kemungkinan anda Kemungkinan anda Hanya biasa Dengan ETPS Okay ETPS Hanya yang anda faham Kemudian besar Anda juga telah Pelajari Tentang Ethereum Bila kita belajar Tentang teknologi Yang ada sebalik Dinar Point Dan pada hari ni Saya akan Present Beberapa application Kegunaan Untuk kita semua Alright Okay So ini adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 9 application Yang akan kita perkenalkan Dalam August ni Okay lah Cukup tak? Cukup penting tak? Cukup penting tak? Cukup penting tak? Penting berduit tak apa Betul tak? Kekanya yang nak Mending tak nak duit Okay yes Vote for? Terbaik vote for Siref Siref? Sikin Siref Sikin Siref Sikin Junior Mantap Vote for? Vote for Siref Sikin 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 Junior Mantap Kita ada BCMY Kita ada Dinar Point Kita ada UPW Kita ada beberapa lagi application Dan pada hari ni Saya akan perkenalkan kepada anda semua Buat pertama kali Di luar daripada Kita punya presentation Cluster Delegates Kerana Sebelum ni Saya nak present Cluster Delegate Untuk mereka awal Untuk mereka memahamkan Untuk menceritakan pada you all Tanpa penat dan lelah Saya percaya Setiap orang tahu kita Selalu Bermesej-mesejkan saya Soalan-soalan pelik Semua orang tanya Dan sebenarnya Ini adalah salah satu proses Kepalajaran Terima kasih kerana Terima kasih kerana So kita dengarkan Datuk Aray Kerana Walaupun teknologi ni Saya sudah memahamkannya Tapi untuk Mengetahui anda semua Teknologi ni Tak pernah habis Setiap hari Ada saja Benda baru Dan teknologi Tugak sangat Pantas Revolution Of teknologi Keptokalansi Sangat laju Sukar kita Nak ikut Sebenarnya Kita boleh lihat Contohnya Di UK Di UK Di China Bagaimana mereka Sangat laju Dalam Menerima Teknologi ni Jadi Alhamdulillah Kena anda semua Telah berada di sini Willing untuk Membuka Benda Menerima Info yang Saya akan Sampaikan Jadi saya akan Perkenalkan Sembilan Application Yang akan kita Perkenalkan Untuk Di UK Dan Di NC Sembilan Application ni Bukan saja Untuk Di UK Walaupun Di UK Diperkenalkan Di UK Terhasil Daripada Pre-order Di NACOIN You all Kena faham juga Di NACOIN Kita Jangan Lupa Kita Jangan Tinggal Di NACOIN Ataupun DNC Crypto Asset DDK Dan DNC Harus Wajib Sama Tinggi Sama Berdiri Jika Kalau DDK Senaraikan Di dalam CoinMarketCap DNC Kita akan Senaraikan Dalam CoinMarketCap Okay First Application Yang akan Kita lancarkan Untuk Di UK Adalah DDK Blockchain Explorer Okay Maksudnya Blockchain Explorer ni Adalah Untuk Melihat Transaksi Yang telah Berlaku Asset Anda Berapa Siapa Yang Transfer Transfer Kepada Siapa Siapa Pemegang Terbesar Di UK Berapa Banyak DDK Yang telah Tercetak Semua Boleh Lihat Dalam Blockchain Explorer Okay Kalau Kata Siapa Yang Familiar Tentang Ethereum Ianya Oxum Power Sama Macam Atterscad Siapa Tahu Atterscad Di sini Atterscad Akan Tiga Orang Betul Okay Jadi Atterscad Ni Ianya Salah Satu Website Untuk Kita Transaction Secara Public Open Source Semua Orang Boleh Lihat Apa Yang Berlaku Terkini Macam Bitcoin Setiap Saat Ada Saja Transaksi Yang Berlaku Dia Akan Dipaparkan Dalam Blockchain Explorer Jadi Kita Ada Dua Blockchain Explorer Sebab Kita Nak Pastikan Sistem Kita Bukan Sistem Berpusat Jadi Kita Menunjuk Kepada Dunia Bahawa Sistem Kita Ni Decentralized And Distributed So Inilah Application Yang Pertama Rupa Dia Macam Ini Kita Ada Blok Yang Terhasil Dan Ini Transaksi Yang Terhasil Semua Transaksi Yang Berlaku Dalam Bidikit Akan Dipaparkan Di Sini Tak Kisahlah Siapa Punya Abu Ke Ahmad Dia Dia Akan Disenaraikan Secara Open Public Tak Siapa Transaksi Yang Terpentingan Even Single Set Pun Akan Dipublish Secara Transparent Untuk Dunia Melihat Kalau Di sistem Mini PS Yang Boleh Kita Lihat Apa 5 Minit Ago Indonesia Beli 5 Minit Ago Brunei Beli 10 Minit Ago Cambodia Beli Tetapi Kita Mena ingat Bahawa Sistem DPS Masih Belagi Berpusat Still Lagi Dalam Server Orang Siti Boleh Persoalkan Betul Orang Buna Beli Betul Orang Sikap Beli Jadi Persoalan Itu Sebenarnya Kerana DPS Masih Belagi Menggunakan Sistem Yang Berpusat Banyak 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 Untuk Berkata You All Inilah Kita Punya Blockchain Explorer Untuk Membolehkan Apa Saksi Transaksi Dipaparkan Secara Public Dunia Boleh Melihat Dan Veritate Kita Punya Transaksi Daripada Blockchain Explorer Ini Sebagai Contoh Sebenarnya Application Yang saya Tunjukkan Hari ini Semua Sudah Live Ini Bukan Design Semata Ini Sudah Ready Dan Sekarang Kita Tengah Mengadakan Programmer Pula So Clear Jelas So Daripada Transaksi Ini Kita Dapat Lihat Inilah Contoh Contoh Transaksi Yang Kita Tengah Testing Within Our Local Post Kita Belum Open To Live Lagi Kita Akan Open Live Kepada Trusted Delegate Untuk Peringkat Awal Terhadap Genesis Block Ok Tak faham Genesis Boleh Google Tak ber Masa Genesis Itulah Kata-kata Termah Baru Yang kita Belajari Badan Lagi Genesis Block Ok Inilah Salah Satu Contoh Kita Lihat Berapa Tinggi Dia punya Block Transaction Berapa Feed Generator ID Delegate Semana Yang Create Transaction Approve Transaction Ok Ini Salah Contoh Contoh Transaction Detail By Recipient ID Transaction Detail By Sender ID Ok Ini Tak penting Ini pun Sama Macam Yang Tereskan Ini Penting Ok Ok Kita Sedia maklum Bahawa Ddk Adalah Satu Sistem Yang Tidak Berusat Berusat Lagi Yang Tidak Centralize Sistem Ddk 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 Maksud Tak ada Sampai Kawan Tak ada Sampai Yang Kontrol Ddk Ddk Dia berjalan Secara Automatik Pelik Pelik Macam Skynet Tapi Ini Version Baik Skynet Ok Dan Untuk Pertawa You all Apabila Tidak Berusat Dianya Dia kawal Sedia Oleh Siapa Sebenarnya Dia kawal Sedia Oleh Anda Semua Sebenarnya Sebab Itu Setiap Memegang Ddk Stakeholder Wajib Vote Kita Nak Tahu Siapa Yang Anda Pilih Siapa Yang Anda Rasakan Delegate Yang Memantu Anda Selama Ini Ketika Anda Memilih Delegate Tersebut Apabila Mereka Duduk Dalam Ranking 301 Secara Tak Langsung Mereka Akan Menerima Fiz Yang Berlaku Dalam Kita Punya Platform Cuba Anda Bayangkan 180 Ribu Users Yang Membuat Transaksi Transaksi Hari Hari Terlalu Banyak Sampai Ketika Server Start Ketika Akhir Sebelum Kita Putuk Terlalu Ramai Yang Akses Kita Platform Dan Untuk Perkataan You All Apabila Kita Beralih Pada Didiki Sistem Ini Akan Berjalan Secara Autonomous Ataupun Tidak Berpusat Untuk Memudahkan You All Masa Mudah Macam Mana Sistem Tak Berpusat Contoh Macam Bitcoin Bitcoin Total Supply 21 Juta Betul Tetapi Pada Hari Ini Yang Baru Tercetak Cuma 17 Juta So Ada Balance Dagi 4 Juta Siapa Pegang 4 Juta Siapa Tahu Tak Ada Siapa Yang Pegang 4 Juta Tersebut Bukan Satoshi Nak Motor Bukan Creator Bitcoin Bukan Miner Bitcoin Tiada Siapa Yang Pegang 4 Juta Bitcoin Balance The Only Way Untuk Mendapatkan 4 Juta Adalah Melalui Mining Mining Pakai Machine Itu Untuk Bitcoin Dan Sistem Berjalan secara Automatik Even Penciptanya Satoshi Akan Motor Tak Tahu Ke mana Hilang Tetapi Sehingga Hari Ini Bitcoin Masih Belagi Bernilai Hampir 6000 Dollar Hari Ini Kerana Teknologi Yang Diperkenalkan Oleh Bitcoin Walaupun Pencipta Dah Tak Ada Nampak Macam Sistem Berjalan Secara Automatik Tanpa Ada Orang Tengah Atau Bahasa Ingger Without Intermediary Tak Ada Orang Yang Approve The Transaction Sistem Akan Berjalan Secara Autonomous So Inilah Function Yang Di mana Kita Perkenalkan Dalam BDK Setiap Transaction Setiap Address As Users You All Boleh Comment Contohlah Saya Transfer 10 DDK Kepada Seller Mana-manalah Seller Dia nak Jual Something Kepada Saya Saya Transfer 10 DDK Ternyata Seller Tu Scan Pula Saya Dia Tak Bagi Barang Yang Saya Beli Itu Jadi Kita As Users Kita Boleh Comment Dekat Dia punya Transaction Ataupun Comment Dia punya Address Address Ini Adalah Satu Address Yang Tidak Bagus Mungkin Scam Orang Kena Ingat Apabila Sistem Beralih Sistem Tidak Bepusat Kita Tak Boleh Block Sesiapa Sistem Tak Boleh Tutup Sistem Makan Berjalan Selan Autonomous Jadi Kita Mengeluarkan Satu Function Untuk Membolehkan Orang Ramai Membuat Comment On Every Transaction Yang Berlaku Dalam Kita Network DDK Okey Tak? Untuk Mengetahui Dalam Dunia Hanya Ada Satu Saja Yang Boleh Buat Comment Transaction Atrium Saja Walaupun List Pun Tak Ada Walaupun 1500 Crypto Karansi Yang Ada Di Luar Sana Semua Tak Ada Function Melainkan Atrium Saja Kita Boleh Comment On Transaction Sama Macam DDK Ketika Kita Lancarkan Kita Tulis Comment Okay So Inilah User Details With Comment Kita Lihat Sebelum Kita Nambah Transaksi Kita Lihat Adres Selamat Ke Tak Selamat Ke Siapa Pemiliknya Tentang ada Comment Katakan Alamat Adres Tak Selamat Kita Baca Luluh Comment Dalam Blockchain Explorer Dan Blockchain Explorer Ini Open Source Bukan Ceris Source Okay Alright Ini adalah Salah Satu Sample User Detail Transaction Contoh Address Ada Balance Public Key Right Okay So Itu adalah Application Yang pertama Tunjuan Diwujudkan Adalah Kerana Untuk Membolehkan Setiap Transaksi Ataupun Setiap Address Kita Boleh Lihat Apakah Transaksi Yang Berlaku Dalam Network DDK Secara Perserahan Bukan Saja Di Malaysia Kita Boleh Lihat Orang Brunei Orang Cambodia Orang Thailand Buat Transaksi Semua Daripada Blockchain Explorer Yang Saya Tunjukkan Sebenarnya Right Okay Faham tak Lalu Satu Application Okay Tak Tambah Tak Pening Anda Hari Ini Pening Pening Yang Baik Yang Tak Yang Baik Yang Tak Baik Berikan Bukan Kurung Ini Adalah Seben Application Yang Saya Perkenalkan Yang Kita Launch Dalam Workless Juga Yang Diberi Nama DDK Desktop Wallet Terima Sebab apa kita boleh sediakan software? Kerana dalam cryptocurrency industri, kebanyakannya crypto player dia tak suka pakai web Sebab web ni banyak trojan, ada banyak macam-macam benda yang tak selamat Jadi kita prepare desktop wallet Ini adalah first desktop wallet, kita ada 2 desktop wallet, kita ada 2 web wallet Wallet ada 4, kalau dulu eTPS ada 1 kan, kita ada 4 Tak kisahlah anda login wallet 1 ke, wallet 2 ke, wallet 3 Anda boleh login mana-mana wallet dan akan retrieve balik asset anda Contoh anda login wallet pertama, anda tengok 10 ddk, log up, pergi wallet kedua, 10 ddk juga Kerana apa? Kerana wallet kita tak ada semua Dah simpan Tak ada semua kan? Tidak ada semua siapa Lain kot siapa dalam blockchain, kita punya wallet selamat Baik Jadi ini adalah first desktop wallet, inilah yang akan anda lihat hari-hari nanti Inilah yang anda akan tenung hari-hari nanti Kalau dulu tenung processing, processing, processing So ini kita tak tahulah apa dia, yang baru punya nanti Kita awak mencipta satu yang baru pula nanti Apa pula perkataan-perkataan baru yang kita akan hasilkan So inilah first Okay enter your fast phrase Perkataan baru lagi kan? Apapulah datang fast phrase ni kan? So inilah Tempat kita untuk login Okay Untuk fast phrase ni Sebenarnya you all boleh google Ianya salah satu teknologi yang terhasil daripada list Past phrase Dia tak ada password Just pass phrase Dan pass phrase ni sebenarnya 12 perkataan Rumah Kasut Baju Damunan Dan ini adalah salah satu teknologi lebih powerful daripada password Kalau you all google L-I-S-K You all akan tahu bahawa pass phrase ni adalah latest teknologi untuk password Dan kita dah implement dalam kita punya wallet IDK best stock Okay So masuk belanja fast phrase Semua asset anda keluar Tapi anda kena hati-hati Right Kena hati-hati kerana Apabila sistem tak ada server Direct pada blockchain Jika anda hilang anda punya fast phrase Apa jadi? Assalamualaikum kepada asset anda juga Serupa macam blockchain.info Okay Siapa yang familiar dalam wallet blockchain.info Kalau hilang fast phrase Hilanglah asset anda So ketika anda dapat fast phrase tu tulis siap-siap Atau persih dalam kita punya note ataupun dokumen Kerana jika hilang kita tak akan boleh buat apa-apa Kerana asset itu company tak pegang Secara logiknya Asset DDK anda adalah milik anda semua Tak ada siapa yang boleh curi Tak ada siapa yang boleh ambil Kecuali anda memberikan fast phrase Kepada orang lain Even as a company Juga Tak boleh nak ambil suka-suka You punya DDK dalam wallet Sebabnya Fast phrase tu Hanya ada di tangan anda sahaja Kita tak simpan dalam server Sebab kita tak ada server tu Right Okay Generate dengan fast phrase Ada contoh fast phrase tu Stadium Animal Bittery Orphan Aid Usual Tantri Genius Shuff Quarter Knight 12 perkataan 12 perkataan Nampak macam senang nak kena hack kan Cubalah hack Kalau cuba hack boleh jadi jutawan Sebab list pakai fast phrase tu Wallet dia Dan list Adalah top 10 Dalam kereta barang C Okay Right Okay Ini adalah dashboard Untuk desktop wallet Okay Mungkin simple Sebab dia desktop wallet Okay Kalau web wallet dia lebih Bagi banyak information Tetapi inilah kita punya Dashboard Untuk desktop wallet Ada address Ada balance Ada stake amount Berapa you punya stake Betul lah Balance ada 10 Stake mungkin 20 contohnya Stake ni maknanya dalam contract Balance ni adalah DDK yang cair Boleh jual dan beli Di exchanger nanti Dan ini adalah transaction Tengah tu Tinggi Block berapa Time Berapa second to go Transaction amount Dan fee Okay Ini adalah secara satu contoh Transaction Previous block Time stamp Siapa generate Delegate Delegate mana yang generate You punya transaction tadi Sebab dia tak ada server Jadi mesti delegate Yang ter-create You punya transaction tadi Di antara 301 Yang telah dilantik Okay Ini send DDK Yang tahu tu Principal ID Masuk saja address Berapa amount Feast 0.01% sahaja Okay Stake DDK Ini senangnya masuk Berapa DDK You nak stake Okay Okay Ada satu lagi Yang selalu bertanya dengan saya Susah ke nak vote Saya sebenarnya Tensi juga Tengah-tengah minggu nak kena vote kan Kalau dulu di TPS Tak perlu nak kena vote Atau buat apa-apa kan Tetapi untuk pengatauan you all Vote dalam DDK ni Semudah like Facebook je Oh Yes Betul Semudah like Facebook Tapi Anda ada tanggungjawab Janganlah pergi like Ataupun mana-mana delegate Suka hati anda vote Anda wajib Vote kepada Trusted delegate Yang anda pilih Ataupun Yang train you Atau beri service kepada you Kerana Kalau anda tak vote dia Market adalah open Trusted delegate ni Akan bersaing dengan Delegate-delegate Di luar sana Nampak tak? Jadi kita pun perlukan Trusted delegate Daripada group ni Untuk naik ke atas Berdasarkan vote Yang anda akan buat nanti Right? Vote siram Right Okay Okay Ini contoh Macam mana Page Untuk kita vote Dalam desktop wallet Ada delegate Ini tiga sahaja delegate Sebenarnya boleh beribu-ribu delegate Ini sebagai contoh Kita test Ada tiga delegate Dan delegate sebenarnya Sangat mudah Dia bukannya macam Bitcoin Ataupun Ethereum Miner diorang Dia kena ada Computer yang sangat power Satu computer je Dah harga 20 ke 30 ribu ringgit Bukan sahaja tu Electric sahaja Jangan cakap lah Beratus-ratus ringgit Jadi siapa-siapa yang pernah mining kat sini Sangat faham Bahawa teknologi yang dihasilkan daripada mining Ataupun proof of work Sangat tak reliable Kenapa Millions of dollars Billions of dollars Burn Macam tu sahaja Untuk menghasilkan bitcoin Ataupun proof of work yang lain So Burn energy Burn you punya resources Kerana itulah Proof of work Ramai pakar-pakar industri getur Mengatakan Tak relevant lagi sekarang ni Yang relevant adalah Proof of stake Tetapi Ok Tetapi anda kena tahu juga Bahawa proof of stake ni Siapa-siapa sahaja Boleh jadi Deligate Walaupun tak mendapat vote Nampak tak? Proof of stake Siapa-siapa sahaja boleh jadi deligate Semua orang boleh jadi minor Tetapi Berbeza dengan Depos Kenapa kita pilih Depos Kerana Kalau kita pilih Proof of work Dah lah Anda dah kena beli pre-order D&C Tambah lagi Nak beli machine mining Betul tak? Takkan nak tambah duit lagi Nak mining DDK lagi Jadi Proof of work tak sesuai Untuk kita punya DDK Jadi kita tengok Apa opsi yang lain Proof of stake Bila kita lihat Proof of stake Bila kita study pula Proof of stake Buat research terhadap Proof of stake Ternyata Proof of stake ni Tak sesuai dengan Kita punya community Sebab Kita punya community Dah ada Ice & Mice Sebelum ni Dan Untuk pengatauan you all juga Trusted delegate Semuanya Terlahir daripada Ice & Mice Okay Dan kerana itulah Kita implement Depos Ataupun delegated Proof of stake Lagi satu Tentang depos ni Sebenarnya Kita tak ada lagi Pangkak-pangkak syariah Ataupun islamic Scholar Mengatakan Atau Menceritakan tentang Depos ni lagi Tetapi untuk pengatauan you all Ada juga Daripada Arab Saudi Telah mengatakan Bahawa Proof of stake Lebih syariah Daripada Proof of work Dan POS Contoh tak Saya beritahu eh Proof of stake ni Siapa-siapa yang jadi minor Dia akan random Pergi kepada Minor-minor tu Randomizers 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 Sesuatu yang tidak pasti Kalau kita main Decoin tu Kita tak pasti Hari ni kita dapat berapa Minggu depan kita dapat berapa Daripada mana kita dapat Kadang-kadang orang tu terlebih Kita kesikit Jadi benda satu yang tak pasti Tetapi berbeza dengan Depos Depos sangat adil Kerana apa Setiap daripada delegate 301 tu Dia akan Penggiliran Lepas delegate A B B C C D Gila-gila Sampai 301 Patah balik Jadi satu Alright Jadi sistem yang ada dalam dipos Sangat adil Fair Dan More syariah Compared to Proof of work Dan Proof of stake You always study Teknologi tu tadi Alright So inilah Sentuh Yang saya cakap Semudah like Facebook Saja Okay Click sahaja Action Tick kat sini Add vote delegate Susah lah? Senang Semudah like Facebook Saja Tak payah pening-pening Kerana ini Tick sahaja Add vote delegate Center Itu tugas anda Step itu Alright Okay Yes Ini lebih jelas Saya akan tunjuk Sebab tadi Desktop wallet Desktop wallet ni Function dia Minimized Tak semacam Dalam kita punya Web wallet So ini saya akan Perkenalkan First DDK Web wallet Siapa nak pakai desktop Mereka boleh Siapa nak pakai web Mereka boleh Terserah It's up to you Nak pakai Mana-mana pun boleh You login desktop wallet Login web wallet Asset pun sama je Sebab dia tak server They connect direct kepada Blockchain DDK Call Okay So inilah First DDK web wallet Okay Untuk perhatian anda Web wallet pun Kita ada 2 Juga Bukan 1 Kenapa kita Provide 2 Kerana Wallet kita Open source Bermaksud Macam mana nak cakap lah Okay Contoh lah 45 Billion Macam Puan Syawda cakap tadi Total supply 45 juta Siapa boleh sahkan Ada tak Siapa-siapa boleh sahkan Mulut je cakap 45 juta betul tak Dalam dokumen tulis 45 juta Kat mana nak sahkan Betul ke tidak Total supply 45 juta Hanya boleh disahkan Apabila Kita open source Kita punya Wallet Dan kita punya DDK call tadi tu Pada public Pada kita boleh sahkan Betul tak Peri main yang kita cetak 8% sahaja Betul ke 8% Kita hantar Ada lagi cetak kot So kita boleh sahkan Kita boleh validate Betul atau tidak Apabila sistem ini Secara open Mana-mana programmers Mana-mana developers Dia boleh check Apa yang kita cakap ni Dia boleh sahkan Code Yang berlaku dalam DDK tadi Right So ini adalah Web Wallet Yang kita akan perkenalkan Juga pada August ni So ini adalah dashboard Untuk Web Wallet Jadi anda boleh Boleh lihat dengan jelas Total supply 45 juta Seculating supply Berapa dah Beredar dalam market Ini sebab dia testing Ada 3 juta dah Beredar dalam market So belum lagi Capai 45 juta So serupa juga Ketika first block Terhasil Kita ada 45 juta Total supply Tetapi yang Cetak cuma 8% sahaja Tulis dah sini 8% Boleh sahkan Daripada Code yang ada Daripada Wallet nanti Token holders Ni Your DDK balance Berapa DDK balance Tentang tak Itu 4 juta Lebih daripada Certain supply Dan kita akan Ada percentage You punya DDK asset DDK balance tu Berapa persen Daripada seluruh dunia Kita boleh tahu Contoh Simpan 100 DDK Berapa persen 100 DDK Yang you ada tu Daripada satu dunia Pegangan Semuanya akan Transparent Tertulis dalam Web Wallet DDK Frozen 14 DDK Berapa persen 26% 26% daripada dunia Sebab dunia berapa Ni je lah Total stake amount Sebab ni Testing kan Total stake amount Cuma 53% Pegangan account ni 14% 26% So ketika anda Migrate nanti You punya DDK tadi Tak tahulah berapa 100 DDK ke Ataupun 1000 DDK Dia akan tulis dengan jelas Berapa persen Pegangan anda Dari satu dunia Okay Okay So bukan itu sahaja Kita boleh lihat dengan jelas Sebenarnya Dia ada Dia punya Forging Blockchain Explorer Stake and Withdrawal Okay Next page Okay Ni So bukan sahaja Dalam Blockchain Explorer Dalam Wallet Web Wallet pun Kita akan Lihat secara jelas 1 minit ago Siapa yang buat transaksi Berapa je lah DDK yang transfer Berapa banyak DDK transfer Within 1 hour Berapa banyak DDK transfer Within 24 hours ago Semua boleh lihat Kalau dulu di DPS Kita tak boleh Publish secara terbuka Kita pun tak boleh Audit DPS Disebabkan DPS Adalah Offshore So apabila Kita beralih 100% Pada sistem decentralized Kita boleh Publish everything Berapa banyak Orang transaksi Yang berlaku Yang Ternah berlaku Semua akan Publish dalam Explorer yang akan kita adakan Ni Web Wallet Ok So ini adalah Contoh Vote Page Ok Anda boleh lihat dengan jelas Kat sini Account ni dah vote 2 orang tadi Dia dah vote delegate 2 Dan dia dah vote delegate 3 Dah tak boleh klik dah pun Dia dah vote 2 delegates Ni dia belum vote lagi Sebab tu boleh tick So semudah Tick Dan vote Saja Itu sahaja Anda punya tugas Setiap minggu Dan walaupun macam mana pun Walaupun Tertinggal minggu pun Tak ada masalah Dia tak ada loss Apa-apa Kerana apa Contoh lah hari ni Saya beli DDK Saya terus stake Jadi apabila saya stake pada hari ni Akan bertahan selama 6 bulan Betul tak? Dalam DPS 6 bulan kan? Jadi dalam DDK pun sama 6 bulan Tetapi sistem yang DDK hasil Melalui week Minggu Bukan bulan Jadi 6 bulan Bersamaan dengan 24 minggu Jadi contoh lah Saya beli hari ni 10 DDK Saya terus stake hari ni Tiba-tiba Saya pergi bercuti Selama sebulan Tak jadi masalah Lepas sebulan Saya balik balik Saya boleh vote balik First week anda Bermula ketika anda Vote tadi So tak kisah Kalau tertinggal minggu ke Atau apa saja Dia akan continue balik Sebab setiap kontrak Akan bertahan Aspires Selama 24 24 time 24 kali Tak kisahlah berapa minggu Yang akan anda Vote nanti Okay Harap jelas Dari situ Okay Ini salah satu contoh Explorer yang ada juga Dalam kita punya web wallet Ini sebenarnya Lebih detail lagi Okay Okay Inilah salah satu contoh Panel Untuk delegates So mana-mana Trusted delegate Nanti akan familiar lah Dengan sistem ni You all akan lihat Mana-mana Trusted delegate punya account Dia tulis rank dia Nombor berapa Ini rank dia nombor 5 Productive dia berapa 0% Bermaksud dia tak pernah approve Apa-apa transaction Sebagai delegate Secount ni Dia tak pernah approve Apa-apa transaction Kerana apa Vote pun dia tak ada Kosong Tak ada siapa vote dekat dia Kosong vote Jadi dia tak ada Dapat kelebihan Untuk menghasilkan block Daripada trusted Sorry Daripada 301 delegate Yang ada dalam Sistem DDK Okay Inilah salah satu contoh Untuk Ni DDK earn pun ada juga Okay Okay Ini adalah Page Untuk you all punya Asset Jadi kalau Di dalam sistem ETPS pre-order Ada 10 TNC Contoh Remaining month Satu bulan Dua hari Sebelum sistem tutup You ada 10 Pre-order DNC Lepas ada satu bulan Sepuluh hari Contoh Apabila beralih kepada DDK You still ada 10 juga Dalam bentuk DDK Yang tadi ada satu bulan Sepuluh hari Akan dibundarkan kepada Bulan yang terbesar Contohnya tadi satu bulan Dua puluh hari Akan menjadi Dua bulan Ataupun Lapan minggu Jadi tak ada Siapa Hilang aset Tak ada siapa Yang tertinggal Kerana apa Kita dah budarkan kepada bulan Yang kita rugi Hanyalah Menunggu Apa Buat maki tadi kan Delay Delay profit Dan untuk Delay profit ni Kenapa kita tak Provide profit Kerana Tak ada urus niaga pun yang berlaku Even company pun tak accept any deposit Daripada sesiapa pun Jadi By right By logic Kita tak ada sebarang urus niaga yang berlaku Sistem frozen Ataupun sistem beku Bila bermula Ketika DDK First block Dilancarkan pada August Itulah Mula balik Re-continue balik Kita punya Perjalanan dalam sistem BDPS tadi Contohnya ada 3 bulan Mula balik 3 bulan Dekat sini Dan Kita based on week Dekat dalam sistem DDK So inilah salah satu contoh Ada 1 2 3 4 5 Ada 5 contract dalam account ni First contract Active Itu ada Month Remain 6 10 DDK Dia dah vote dah 1 per 4 First week dah sector dah dia Bila nak vote lagi Tunggulah vote time remain ni Dia ada tulis vote time remain Berapa lagi kita nak kena vote Untuk next 7 days Untuk mengatau you all Vote time remain ni pun Tak optimize lagi Kita nak tahu How many days How many hours How many seconds Dia tulis tarikh sahaja Kita belum optimize Ini adalah Kita tengah test sistem kita Tapi bila dah launch nanti Akan terjelas Berapa hari Berapa saat Berapa minit Kita nak kena vote Untuk next week Ada tuliskan untuk vote time remain So Kita juga ada month remains Dan kita ada vote indicator Berapa indicator yang kita punya Vote yang telah kita buat sebelum ni So Ada 1 di bawah ni 20 DDK Inactive Nampak tak Sebab apa Kontrak dia dah habis dah pun Dia dah habis dah 6 bulan dah Vote dia pun dah Indicator pun dah tak ada dah So account dia pun dah pulang balik kepada Dia punya dah transfer kepada orang lain dah pun Okay So inilah page Untuk kita punya asset tadi Berapa banyak asset anda Akan boleh dilihat dari sini Tugas anda Hanya vote sahaja Seminggu sekali Alright Dan sebenarnya Untuk buat tawai you all Ada orang mengeluh Dia cakap Kenapa kena kena bayar fees pulang kan DTPS tak bayar-bayar fees Sebenarnya Sebenarnya Kerana DTPS Sistem Atau server yang Running itu Dibayar oleh Syarikat Betul tak Server yang bayar Sorry Company yang bayar server Jadi server tu dah melakukan tugas-tugas Dia punya profit Dia punya pendaftaran Dia punya income Sekarang ni dah tak ada server dah Jadi tugas-tugas untuk Menjalankan kita punya transaksi adalah Delegates Jadi delegate dapatlah sedikit Dia punya fees Tak banyak pun 0.81% Kecil je sebenarnya Untuk mengatakan you all 0.81% tu sangat kecil Kalau bandingkan dengan Bitcoin Kalau bandingkan dengan Ethereum Dia punya fees lagi besar daripada Kita punya Kita punya fees Sangat sesuai untuk micropayment Kenapa saya cakap sesuai untuk micropayment Kerana Satu sen pun kita boleh transfer Kita bayar Minuman air kosong pun boleh tak terdai Kita bayar Karipak Dekat mana-mana makcik tu boleh bayar Karipak Sebab apa? Sebab kita punya payment Fee Berdasarkan jumlah kita transfer Macam Bitcoin lah You all transfer 10 Bitcoin Okey lah Cukup you transfer 0.01 Bitcoin You punya fees pun dekat-dekat Sama jumlah you transfer Ethereum pun sama juga Tapi berbeza dengan kita Kita based on percentage Even lease pun L-I-S-K pun You nak transfer pada wallet lain Cost dia Satu lease Transfer seribu lease Cost dia satu lease Nak transfer satu lease Cost dia pun satu lease Tapi kita dah modified on that part Jadi kita punya payment Ataupun kita punya sistem sesuai Untuk payment-payment yang kecil Boleh buat Untuk buat bayaran Yang micropayment Okey Okay So inilah contoh page Right Lapa sangat ku Ini baru application kedua Okay ke Semua jadi Okay Okay eh Alright Okay eh Okay Okay so Settle yang bahagian 2 application So ini adalah blockchain explorer yang kedua Kalau tadi kita dah lihat First blockchain explorer So ini adalah blockchain explorer yang kedua Kita ada 2 blockchain explorer Okay So kita boleh lihat dengan jelas Ada top account Siapa yang buat transfer Tak nampak kat sini Tak boleh zoom in pun Tapi tak apa Ini adalah contoh explorer yang kedua Yang telah kita bangunkan Jadi kalau rasa tak percaya dengan blockchain explorer yang pertama Kita boleh rupa mula blockchain explorer kedua Ada 2 tempat menunjukkan Kita dah lihat Betul Jadi dikir kita Transfer tu dah sukses ke belum Masih confirmation ke lagi Jadi kita boleh lihat Dalam blockchain explorer yang kita perkenalkan Ini adalah second Blockchain explorer Okay Alright So ini adalah Second desktop wallet Kita ada 2 juga desktop wallet Okay Okay Siapa-siapa yang familiar dengan Bitcoin Mungkin dah dengar Electrum Okay Ini yang Electrum Second desktop Teransir daripada Electrum Electrum ni untuk Bitcoin sebenarnya Tapi Kita ambil wallet Bitcoin tu tadi Kita modify guna untuk DDK Sebab apa? Sebab Dalam Electrum ni Dia ada satu function yang dipanggil RPC RPC Semua pernah dengar? RPC Penting lagi kan? Tambah lagi perkataan baru So RPC ni You all boleh google You all boleh google Bermaksud remote Procedure call Bermaksud mana-mana developer Di luar sana Satu dunia Dia boleh access Direct Kepada blockchain Dan Dia nak buat transaction pun Dia boleh access direct Pakai contract Smart contract sahaja Tak perlu Bulan-bulan ke mana-mana pun Dia boleh bangunkan Dia punya Dot sendiri Ini Dia boleh create On top of DDK Core Network Macam Ethereum Kita boleh create Asset dalam Ethereum Okay So ini adalah wallet Untuk kita punya Second desktop wallet Ini adalah Dia punya Management System developers Dalam Sistem Trello Siapa yang Katakan baru lagi kan? So kita menggunakan Sistem Trello Untuk Menghasilkan Kita punya development Kita punya second desktop wallet Okay Ini semua ni Akan open source nanti You all boleh lihat nanti Siapa developmentnya Apa prosesnya Semua ni akan kita open source Dalam GitHub Perkataan baru lagi kan? Tapi untuk pengatauan you all Apa yang saya sebut ni Salah satu Perkataan yang memang Kena belajar Di luar sana Orang luar sana Tengah menggunakannya Dan kita sebagai ahli Menilis Kalau tak faham sepenuhnya Yes Apa yang tak tahu ya Saya kena buat keumuman lagi Ehm Ada sembilan perkasa yang Mereka disampaikan Ada sembilan kereta Belaknya Kondus Ok SSA 9949A memilih kereta SSA 991-99A, sila ada ikan kereta anda, karena dia telah mengalami 49 kejap. Jadi sekali lagi, will the owner of the car bearing up a SSA 9949A kindly remove your car as it costs walking to the traffic. Thank you. Terima kasih. So ini adalah kita punya development untuk second desktop wallet. So ini adalah application yang seterusnya. Apabila kita bercakap tentang crypto garansi, kalau dulu dalam sister ATPS, the only way to you all communicate dengan management, melalui apa? Support ticket, itulah sahaja yang ada. Bergaduhlah kita dengan support team kan? Tempat biasa dah tau, support team dah faham sangat tak? Beribu-ribu users. Serve setiap hari. 24 hours untuk reply ataupun respond. yang punya passion. Tetapi apabila beralih kepada sistem cryptocurrency, dan bukan lagi berpusat dalam server, kita wujudkan forum. First time, kita wujudkan forum. Siapa-siapa boleh tanya apa sahaja soalan. Open. Tapi janganlah tanya soalan menarut kan? Tetapi untuk buat tahu you all, sebenarnya dalam forum ni ada bahagian-bahagian you all boleh tanya apa sahaja. Ini contoh. Kita dah ready. Ada bahagian apa tu? Kategori ni. Info and announcement. Dedicate team announcement. Change lock. Patch note. Upgrade. Dedicate foundation. Semua ada dalam tu. Nak tengok macam mana kita di application. Apa update yang terbaru. Apakah software-software yang terbaru. Semua kita akan upload dalam forum. Bukan sahaja upload dalam forum. You all boleh comment. Baguslah application ni. Oh saya sukalah. Senanglah pakai apa sahaja. You all boleh comment dalam forum ni juga. You all boleh ingat juga. Dalam forum ni juga. Ada negara luar. Sama-sama. Respond dan reply. Untuk bertanyakan soalan dalam forum ni. Ok. Ada newbie launch. Ada bounty contest. Delicate and proposal. Nampak tak? Delicate pun dia kena campaign. Dalam forum ni. Ada satu section. Untuk mereka menceritakan. Apa yang telah mereka hasilkan. Sebab untuk bertahan you all. Kita sebenarnya telah menghasilkan. Hampir. 70 trusted delegates. Ok. So. Sistem. Apabila beralih kepada satu sistem yang tidak berpusat. Kita tak naklah. Orang berfikir. Oh sistem ni. Oh. Dato' Arai yang create. Sistem ni management yang create. Semata-mata. Kita nakkan sistem ni. Adalah. Bilik kita semua. Trusted delegate. Dan mana-mana delegate yang keluar sana pun. Ada juga kejayaan masing-masing. Contoh lah. Macam Pak Suni Adi. Yang berlembang kasar. Dia juga ada juga. Testimoni. Komuniti dia. Apa yang telah berubah. Komuniti dia. Sehingga. Terhasilnya. Lock space. Dia merasa. Mesti ada cerita-cerita. Manis. Ataupun kejayaan. Terima kasih. Okay. Selama ni. Anda tak pernah kenal tempat suraya ni. Tak pernah tahu tempat suraya ni. Tetapi bila berani kepada sistem desentralise. Kita akan angkat. Semua delegate-delegate ni. Yang ada testimoni. Dalam setiap negara ni. Bawa ke depan. Sebab apa? Sebab ini adalah. Cerita yang telah berlaku. Testimoni yang telah berlaku. Yang telah berlaku. Yang telah beri kemanfaat. Dan sistem pre-order kita. So ketika berani kepada sistem dedikai. Trusted delegate. Dan delegate akan memainkan perangan masing-masing. Sebagai dia punya pergerak utama. Bila berani dia kepada sistem dedikai nanti. So kita ada satu forum. Untuk you all discuss apa sahaja. Yang delegate proposal. Technical discussion. Ddk global community pun ada. Jobs. Boleh ada lah. Siapa aku nak post tentang job lah. Design ke apakah sahaja. Boleh post sekarang ni. Beyond DDK. Ni. Macam tadi nak cerita yang antara. Terlebih. Luar daripada DDK. Boleh juga post. Ketika nak cerita. Abang burger. Kita ada jual burger. Dekat Tawang. Boleh juga post kat sini. Beyond DDK. Apa sahaja nak post kat situ. Dan ada juga comments. And feedback. So ini adalah langkah. Yang kita buat. Semata-mata. Untuk membolehkan. Dunia luar. Melihat. Kita. Sebelum ini. Sistem DTPS. Orang luar tak tahu lagi. Itu. Dan ketika sistem DDK ni. Dah listing lah. By one cap. Orang akan mula tahu. Tentang DDK. Contoh lah. Macam 180,000 users. Yang telah terhasil daripada DTPS. Mana 180,000 users ni. Kita tak nampak pun sekarang. Kenapa? Kerana apa? Kerana sistem DTPS adalah. Pro-source. Sistem terputuk. Tapi bila beralih kepada sistem DDK. You all akan tengok nanti. Daripada Brunei. Daripada Thailand. Daripada Cambodia. Semua akan datang. Dekat forum ni. Dah jadi macam pasar malam. Betul. Jadi macam pasar malam. Contoh macam Bitcoin Talk. Forum. Dia boleh tengok macam mana dia orang. Produk ini. Projek ini. Projek itu. Macam-macam. Dan forum-forum yang di bawah sana. Dan ini adalah langkah yang kita buat. Semacam-macam. Untuk membolehkan sistem ni lebih transparent. Tak ada apa yang kita nak sindung. Anyone can ask any question. Dan tahu secara teknikal apa sahaja yang ada dalam DDK. Right. So inilah forum. Ok. So inilah application yang seterusnya. Seperti yang anda sudah maklum. Kita ada 1% allocate untuk DDK Foundation. Dari mana kita ada 4 bahagian. Kalau siapa nak review. Kita punya draft or whatever. Kita ada founders. Team. Advisors. Dan contributors. Okay. Dan kita ada allocation untuk sebanyak 1%. Okay tak 1%? Boleh tak 1%? Boleh tak 1%? Boleh. Boleh ya? Okay. So 1% ni pun walaupun kita allocate untuk founders. Team. Contributors. And advisors. Kita ada admin panel. Admin panel untuk menceritakan. Kepada perbelanjaan setiap setiap DDK yang ada dalam 1% ni. Ini adalah langkah-langkah yang kita buat. Supaya setiap perbelanjaan yang dibuat akan lebih transparent. Contoh. Dalam DDK Foundation ni. Kita ada satu allocation yang dipanggil contributors. Okay. Contoh lah. Universiti Utara Malaysia. Di mana kita telah bekerjasama sebelum ni. Mereka nak buat event untuk transi. Mereka panggil DDK untuk present. So kita perlukan RM1,000. Di mana nak ambil RM1,000? Kita hampir dari sini. Kita declare aset siap. RM1,000 bersamaan dengan berapa DDK. Kita akan cash out daripada sistem ni. Kita akan declare dalam admin panel ni. Okay. Ini salah satu contoh. Admin panel, admin users. Okay. Kita tak penting. Ini semua users punya panel. Ini yang penting. Okay. So kita ada contributors. Kita ada advisors. Kita ada team. Kita ada founders. Kita ada 4 allocation. Berasalkan daripada statistik yang dikeluarkan ni. Perluan bin draw apa-apa lagi kan. Masih lagi ada dalam account. 11,500 atau 0.25%. So untuk pengeluaran 1% ni pun. Kita akan declare siap-siap. Untuk apa. Buat apa. Dan ke mana. Kita akan transparent. Sebab DDK Foundation adalah non-profit organisation. Tugasnya untuk mengedarkan DDK yang ada 1% tersebut. So ini adalah sebagai satu info. Information untuk you all. Yang apa kita telah sediakan. Okay. So itulah application untuk DDK. Sebelum kita beralih kepada DSC. So okay tak? Untuk DDK. Okay. Rasa-rasa anda lah. Adakah DDK boleh berjaya? Boleh. Dengan pendapat yang kita kenalkan. Sampai 4 wallet. Tak cukup 1 wallet. Kita bagi sampai 4. Dan kesemuanya open source pula. Bukan ciri source kan? Kesemuanya open source. Jadi semua orang boleh melihat code dia. Bukan sahaja boleh melihat sebenarnya. Mana-mana developer yang ada dalam day 1 ni. Sebenarnya bila open source. You all boleh ambil wallet tadi. You boleh create you punya branding sendiri wallet tadi. Tapi dalam tu ada asset DDK. Tak tahulah branding apa. Tentulah wallet Makassar contohnya. Atau wallet awal contohnya. You all boleh create you punya wallet sendiri. Untuk store DDK. Connect pada blockchain. Misalkan sistem. Yang ada dalam DDK wallet ni. Semuanya source. Open source. Right? So. Ada lagi 2 application. Untuk saya perkenalkan. Okay. Itulah tentu DDK. So macam saya cakap sebelum ni. Walaupun DDK. Kita launch pada August ni. Kita jangan lupa tentang DNC. Selama 2 tahun setengah. Kita telah ceritakan. Kebaikan BFC. Kebaikan DINAR. Termasuk juga daripada kawan kita. Daripada Aceh tadi. Dia sangat kagum dengan idea. Crypto yang terhasil daripada DINAR. Sebelum ni tak? Belum terhasil lagi. Dan untuk pengetahuan you all. Sebenarnya pada tahun 2002. Tun Mahathir sendiri pernah cuba. Create DINAR gunakan server. Dengan Rajaan Dubai. Pada tahun 2002. Tetapi DINAR tersebut gagal. Kerana apa? Kerana server adalah sistem berpusat. Pada tahun 2002. Belum wujud lagi teknologi blockchain. Ataupun Bitcoin. Kerana itulah. Pada ketika itu. 2002. Tun Mahathir dapat menghasilkan DINAR. Sistem yang selamat. So kini kita dah ada DINAR coin. Yang tidak berpusat. Dan anda. Say something. Say something. Say something. Ataupun peluang kepada teknologi. Kalau dah di tahun. Yang dikenalkan. Yang dikenalkan. Berikan. Berikan. Beri. 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 So ini adalah. DINAR coin. Okay. So kita ada dua. Satu blockchain explorer. Yang kedua kita ada. DNC web wallet. Okay. So apa yang special. Tentang blockchain explorer. Sama juga. Macam blockchain explorer. Ethereum. Yang di luar sana. Iaitu. Etterscan. Yang boleh tengok. Berapa banyak. Transaksi yang berlaku. Dalam DINAR coin. Sebenarnya sama je. Macam etterscan. Etterscan dah ada. Dah wujud. Bukan luar sana. Bezanya. Kita punya blockchain explorer. Satu saja. Iaitu. Kita ada. Audit page. Okay. Yang jelas. Okay. Yang tak nampak. Yang jelas. Tapi kita ada satu function. Yang dibagi audit page. Kita dah tahu. Berapa banyak. Contohnya. Kita punya DNC sekarang. Kita ada 3000. Total supply kan. And that's it up. So 3000 total supply ni. Kat mana emasnya. Kat mana reserve-nya. Berapa banyak reserve-nya. Semua akan di publish secara real time. Kita boleh buat seriatan. Kita boleh tunjuk. Masknya. Physical goalnya. Nombor sini apa. Berapa berat. GMS apa. Lepas tu. Kalau kita ada reserve dalam bitcoin. Kita boleh publish secara. Transparent. Address tu. Uniki oleh. Inarcoin. Contoh kita. Berapa reserve bitcoin. Berapa reserve ethereum. Semua boleh publish secara real time. Real time. Audit. Akan wujud. Dalam Inarcoin. Okay lah. Kenapa sebelum ni tak ada. Dnc audit page. Kerana sebelum ni. Kita tak list. Kita punya. Inarcoin. Dalam coin bank account. Jadi kita tak perlu pun. Dnc audit page. Terima kasih. Dnc audit page. Terima kasih. Dnc audit page. Berapa sahaja. Dnc audit page. Dia boleh simpan juga. Kita ambil hubungan ini. Dan yang menariknya. Wallet ni ada pelbagai features yang baru. Dan sebenarnya sesuai. Untuk mana-mana. User. Yang memiliki ethereum token yang lain. Tak sepasti ada daunatcoin. Ada beli-beli wu. ábina token. Di bawah sana. Biarkan biliknya. Wallet ni. Dan yang terbaik dengan wallet ni. Wallet ni. Dia open-source juga. sebuah, sorry dia private key, tidak simpan dalam sebuah private key dekat anda juga so, wallet ni sangat selamat dia simpan lah beribu-ribu-ribu tak poin pun, kalau beratus-ratus tombol kena terima yang lain, private key dia tak simpan dalam sebuah, dia tak anda semua dia tak pandang anda sebuah, serupa macam my letter wallet, ok design pun saya akan kata wallet so, inilah kita punya sebuah wallet, ok send, enter, dan ada token mana-mana token pun boleh, tak kisahlah Ethereum kan banyak, macam token di bawah sana you boleh store dalam wallet ni, bukan sahaja inilah coin, ok generate and send offline transaction lah, boleh simpan offline lagi, orang cakap digital-digital tak selamat, you boleh simpan dalam bitcoin, sorry offline wallet macam razor, ataupun ledger wallet siapa-siapa yang familiar tentang offline wallet sama macam ni juga, you boleh simpan dina coin tu, luar daripada sistem seribu dina coin, nak seribu dina coin tu tak akan masuk dalam sistem melainkan anda masuk kembali dan aset anda tak simpan selama 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 offline inilah salah satu ciri yang ada dalam Ethereum kita implement dalam kita punya wallet correct, bukan itu sahaja dalam wallet dia juga kita ada satu function yang dipanggil interact with contract on deploy contract memaksud sesiapa developer mana-mana programmer boleh programming dina coin tu tadi boleh buat contract smart contract dalam dina coin tu contoh contohnya macam ni ok contohlah kita nak jual ni menggunakan dina coin tetapi seller tu kita tak percaya kerana kita tak telah berjumpa secara online macam mana kita nak percaya dengan dia kan tapi sekarang ni dunia online kita nak transfer online beli barang secara online so dengan ada je function ni saya boleh coding atau buat satu smart contract apabila barang itu sampai daripada saya kat tangan saya baru duit itu akan pergi transfer kepada seller tersebut buat tak macam mana ini salah satu function sahaja jadi macam-macam benda lagi boleh kira kerana boleh connect kepada GSC buat atau hubung dengan GSC melalui coding so mana-mana negara mana-mana programmer mana-mana developer dia boleh design kepada GSC macam-macam boleh terjadi macam-macam boleh berlaku dia something new untuk GSC sebab sebelum ini GSC you all will know untuk store sahaja transfer sahaja untuk bayaran sahaja tapi apabila wujudnya sistem ni mana-mana programmer tak bawah sana boleh programming GSC tu tadi mengikut creativity developers tak bawah sana so you boleh bayangkan apa akan jadi kalau GSC kita lancarkan ni secara apa source nanti ok so inilah satu function untuk chat kita punya traditional status dan sampai macam main toilet atau main scan ok so itu sahaja kepada anda ini dan saya dah explain kepada anda semua hampir 9 application ada 7 application untuk DDK dan kita ada 2 application untuk DNC jadi rasa-rasa antar lah ketika kita lancarkan application DDK ni pada August ni dan DNC okey kan tak okey 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 tak kuat pun TMS ke TMS ke dan Duham lagi okey kan tak okey okey yes itu yang saya dah tengah alright beri tumpuan muruh kepada kau saya percaya tak terbayang tak oleh anda sebenarnya semua hari ni berkumpul di sini daripada Senanjung daripada Indonesia merata-rata lagi tepat dan sebenarnya untuk pengetahuan you all warga Tawau iaitu Zali dah pergi merata-rata dunia sebenarnya sebenarnya Europe dan berbagai-bagai tepat lagi bukan itu sahaja dia juga telah grow ke satu tahap yang dimana telah menghasilkan telah create sehingga terwujudnya Blok Space Makassar Blok Space dalam hujian ni ada dua sahaja satu di KL yang kedua di Makassar dan soon soon kita akan lancarkan Blok Space di KK nanti saya juga tengah menunggu pelancaran Blok Space di Jakarta nanti kan alright ok so tanpa membuang masa kita boleh fokus on kita punya Q&A saya pun dah letih dalam cakap soalan-soalan better kita two-way communication saya tahu anda semua ni ada macam-macam soalan tu tapi kalau boleh tanya soalan yang berkaitan masalahnya soalan yang boleh google je tak nak tanya sebab apa boleh google kan tadi soalan-soalan ambil kesempatan ni tanya soalan-soalan yang sebenarnya tak boleh google dan soalan-soalan yang ketika yang anda ingin tahu so sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tim Siref Tawau dan jutaan terima kasih kepada anda semua tanpa anda semua kita tak akan berjaya sehingga hari ni thanks semua assalamualaikum baik tuan-tuan dan perempuan sebelum kita jemput Dato' Araika Tosnati itu sesi selalu jawab saya nak bersama beliau kita bagi semangat ini sudah mengantuk tadi tuan-tuan dan perempuan sembilan aplikasi kau fikir kau saya mau sembilan aplikasi yang disampaikan oleh Dato' Arai tadi anda akan menjadi sejarah tempat mencari sejarah thank you Dato' saya sudah cakap kita tak sesaman dengan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi tapi hari ini kita sesaman dengan orang yang namanya sedang meniti dalam dunia kripto dan perempuan dan anda adalah yang terawal sesaman dengan Dato' Arai dan Dino Jawa beruja kita semua panjang umur dan persaman-saman untungnya baik kita akan mulakan baik anda melihat kursi di depan ada 6 kursi 5 kita akan teruskan dengan sesi soal jawab tujuannya untuk mengelakkan anda menantuk kalau diikutkan sekarang ini ya Pak England lawan Benzium tapi malas aku semua yang kesokong semua kalah yang terakhir aku tukar ke England pun kalah juga tapi yang tidak pernah kalah kalau kita tetap mengundi bulan setiap minggu dong Pak baik kepe terus kalau kamu lawan kekepe ini kalilah selama apa selama ini kita mengundi orang lain jadi YB ini kali kita mengundi kita yang dapat asing oke baik baik sesi soal jawab kita akan mulakan dengan segera dan untuk itu saya akan menjemput sekali lagi yang berbahagia yang berusaha Dato' Arai Ezra founder di Nadirang untuk berada di PENTAS ini demikian dengan David Yani co-founder di Nadirang untuk berada di PENTAS di Puan Syuhana CEO Cik Suhada pindah sini minta maaf Dato' dia punya bangku di keras tiap kempuk ada dalam semua duduk sudah oke tak apa tiga orang daripada pihak pengurusan dan juga tiga orang patinggi-patinggi krep ya sirep mereka ini disebut patinggi-patinggi saya jemput oke Datin silahkan Cik Suhada dua kali sudah sebetul Datuk DMS kelas Mikru siapa ini dulu tapi jadi Datuk sudah sebetul eh aku ini belum-belum lagi sudah sebetul tak apa sudah tentu founder Sudara Razali Haji Rauna ya 001 kita dan tak lupa saya ingin menjemput ya juru cakap juru bicara kita yang kerjanya sepanjang Ramadhan ya berusaha ke seluruh Nusantara sehingga menempuh perjalanan yang begitu berliku di Papua di Gini tetapi masih pulang hidup dan selamat tanpa berlaku pembunuhan ya Sedara Daud Hamzah jadi mereka ini akan menjawab soalan-soalan saya insya Allah saya dikeliling ini untuk eksersis saya disuruh untuk bergerak sana sini ya tapi jangan turun naik 15 kali jantung tidak berapa kuat jadi saya buka soalan yang pertama saya akan hantar abang nih oke bang abang mikrofon nanti ya baik bang perkenalkan diri dan soalannya bang ya oke bang ya perkenalkan diri dan soalannya oke silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Ta'ala Wa Barakatuh nama saya anak-anak bangga dah tercapai sudah usia emas dan berpencet ya cekoran dan tanya lah kerana pemimpin-pemimpin diri ini mudah-mudah berlaku dan yang menyoal ini pun sudah jadi soalan saya mengenai dengan delegates trusted delegates jadi macam mana kami nak trust yang trusted delegates itu apakah kriteria-kriteria yang kami kena nilai mereka ini supaya kita boleh voting nanti untuk mereka sebab kalau kita lihat votingnya pun ada bayaran jadi apakah kriteria yang kita boleh nilai daripada trusted delegates saya akan cuba jawab terima kasih ok untuk memandangkan si ref adalah trusted delegates dalam kita punya DDK platform jadi untuk pengetahuan you are semua trusted delegates mereka ini ada bind contract agreement dengan DDK dan peri syarikat di Singapura jadi kenapa kita ada bind one year contract agreement kerana kita akan guide kita akan kita akan pantau setiap daripada trusted delegate ini supaya ianya menjadi role model kepada semua delegate yang di luar sana disebabkan apabila sistem dia centralized siapa-siapa saja boleh daftar delegates sebab itu kalau you all lihat di Facebook ada public delegate ada independent delegates ada public 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 delegates dan apa kerana sistem decentralized siapa-siapa saja boleh daftar delegates persoalannya adakah delegate tersebut mendapat vote ataupun tidak so kenal dengan soalan tadi saya rasa saya tak perlu cinta panjang-panjang sebab kita ada 6 trusted delegate di sini dan setiap 6 trusted delegate itu telah melalui proses yang sangat panjang yang ada set of question air adakah anda layak atau tidak layak adakah anda fokus 100% atau tidak kalau anda tak fokus 100% anda tidak layak menjadi trusted delegate dalam didikin jadi ada beberapa kriteria yang kita tengah pantau dan monitor dan filter terhadap trusted delegate yang telah kita lantik baru-baru ini jadi saya cakap trusted delegate ini sebagai salah satu role model yang akan menjadi salah satu contoh kepada delegate yang ada di luar sana terima kasih kenapa yang dalam Dewan hadir pada malam ini saya mau tahu bolehkah adakah memulihkan Dato'arai saja ataupun mau mendapat ilmu yang datang pada malam ini tetapi pada malam ini yang menyediakan keseluruhan keseluruhan yang kita berkumpul ini adalah daripada trusted delegates crypto revolution saya mewakili daripada crypto revolution sebagai presiden bukan mau membangga diri tetapi kami telah bekerja keras sepanjang tiga tahun ini Iwan ketika didike diperkenalkan kami belum dapat umat seperti yang Dato'arai berikan tadi tapi kami buat study Zale buat study buat study dan kami bergerak di seluruh Indonesia menyampaikan ilmu dan kita sudah buat ditawau asal buat ditawau mesti full house asal full house mesti ditawau jadi inilah ada effort kami punya usaha-usaha yang untuk anda semua kami berikan kalau kami tidak bagus jangan undi crypto revolution tak perlu gentleman sekarang terbuka tapi saya bukan marah yang di dalam ini wajib undi crypto revolution awas kamu perlu tidak undi oke oke silahkan soalan selanjutnya assalamualaikum warah wabarakatuh saya mau tanya apa namanya tentang ddb platform tapi sebelumnya saya terima kasih saya sudah datang ke sini atas undakan ddb play dimana beliau mengundang saya dari Jogja untuk mengundang ddb kemarin mengetahui platform ddb jadi untuk platform ddb saya ada beberapa pertanyaan mungkin kalau nanti waktu yang tidak cukup lebih baik nanti saya mau next step karena mungkin banyak pertanyaan dari yang lain juga oke tadi sekilas datuk arey menyampaikan bahwasannya ddb ini platform yang berdasarkan diikut list ya tapi kenapa tadi walletnya itu awalnya di situ biasanya kan diawalin dengan angka terus terakhirnya L grup L kalau ddb tadi saya lihat contohnya di awali dengan ddk dan baru angka itu yang pertama oke yang kedua explorernya sebenarnya explorernya ini mengikut list explorerlist.io atau ethereum tadi contohnya soalnya pertama saya lihat ada adresnya masih 0x masih ethereum address itu itu yang explorernya terus yang berikutnya yang ketiga waletnya walet ok kena faham kenapa kebanyakannya sebenarnya ddk ini terhasil daripada list dan list adalah salah satu sistem yang open siapa-siapa sahaja sebenarnya boleh ambil kod yang ada dalam list boleh design dia punya coin sendiri sebab list open source dan sebenarnya untuk pengetahuan you all dalam pasaran sekarang ni baru-baru ni kriptokuransi yang tengah booming di luar sana adalah gunakan teknologi dipos baru-baru ni kita boleh lihat ada dua satu eos satu tron dua-duanya menggunakan dipos dan kita menghasilkan ddk ni daripada list walaupun kita menghasilkan daripada list kita telah melakukan heavy modified sebenarnya banyak function-function dalam tu contohnya address depan ni pun ddk sebab kita modified kita nak berbeza dengan sistem list atau berbeza dengan bitcoin ada kenalan perkataan ddk kalau kita post di mana-mana dekat dalam forum pun orang tahu oh ini wallet ddk address bukan bitcoin bukan ethereum nampak tak contoh macam ethereum dia ada X kosong kan di awal kita dalam sistem ddk kita modified kita wujudkan ddk di awalnya dan bukan itu sahaja ada beberapa lagi bahagian dia punya core yang kita modified contohnya dalam list ada 4G reward tapi dalam ddk kita remove total 4G reward kerana apa kerana kita punya sistem daripada kita bagi 4G reward terlalu banyak kepada miner terlalu banyak kepada delegates dan di mana delegates tak perlukan 4G reward sebab kita dah ada user yang ramai transaction yang besar jadi kita remove 4G reward kita increase staking reward kita naikkan staking reward kita bagi kelebihan kepada users kepada stakeholders kita bukan bagi kelebihan daripada minus majority kripto karansi yang di luar sana cakap saja bitcoin ke ethereum ke atau apa-apa saja kripto karansi dia punya sistem majority dia akan benefit for miner di luar sana kita boleh nafikan ni sebab macam bitcoin siapa yang dapat keuntungan miner saja yang dapat benefit daripada transaksi yang berlaku user tak akan dapat apa-apa so dalam sistem repose kita ada dipanggil staking reward siapa yang stake dia punya dari situ kita increase staking reward daripada list yang ada sebenarnya ada beberapa lagi kita punya modification yang berlaku dalam list dan memang yes kita fork daripada list right ok 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 jadi cukup karena pelayan yang fork nya list tadi saya mewakili ketika kita bisa mewakili soal yang explorer nya karena explorer nya kita bisa buat juga ok yang berikutnya dari PAS pasphrase tadi atau seed nya kalau saya put di apa ini istilahnya seed yang 12 kata lagi PAS PAS itu kan pasti di github kan ada bankword nya ada bankword kata kata ketika kita generate pasti kan ada bankword nya itu kan ok so disini kan ada 12 kata 12 kata ini bisa gak kita buat perkataan yang di luar badword nya yang ada di hitam bukan kita yang tentukan bukan user yang tentukan passphrase passphrase generated secara automatic sama macam list ketika you are create list punya account 12 perkataan itu ditentukan oleh sistem generated by system bukan kita tentukan nak punya kasut kebaju ke tidak itu ditentukan oleh sistem generated automatic automatic ok soalnya saya ada satu wallet di platform lain dimana kita bisa inform account tapi isinya kita buat kata-kata sendiri yang penting ada 12 kata kalau di platform lain ada 15 kata 12 kata ditentukan oleh sistem bukan user yang create sendiri ada juga sistem manual sana passphrase itu kita pilih sendiri tapi berbeza dengan sistem ddk kita kena create sendiri contoh macam BCFY past place juga tapi kita tulis sendiri nampak teknologi yang sama bezanya tulis sendiri atau tidak untuk dedicate kita follow list list the auto generation daripada system automatic copy dan simpan saja right oke oke yang berikutnya apa namanya mas 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 nanti nanti tanya lagi oke tadi untuk delegate saya sebelumnya sebagai ambassador dari suatu platform dari Rusia mungkin sudah tahu wave platform disitu apa namanya kalau istilahnya disini kan kalau wave kan post ini kan di post kalau di post kan ada delegate apakah delegate itu sama dengan kalau di sistem cost itu node node apakah sama dengan node yang kedua apakah delegate ini untuk file process itu harus manual atau harus buat semacam node biar transaksi otomatik oke terima kasih Pak Malona terima kasih kepada tim yang hadir pada malam ini Dato' Ray pun ada Nassar pun ada datang jauh-jauh daripada Senanjung datang jauh-jauh daripada Jogja untuk berada di Tawar mendengar kita si Reh punya perjumpaan terima kasih kalau Ana ni saya tak kenal lama sebenarnya tahun 2011 2012 dia sebenarnya leader yang sangat besar di Indonesia nama dia sangat gah di Indonesia saya pun tak tahu macam mana dia duduk kat sini bila Belanda di sini terkejut saya dia ada di sini tapi tak apa bagus sebenarnya apa soalan yang ditanyakan itu sebenarnya ada jawapannya cuma mungkin saudara mungkin belum lagi faham sepenuhnya sistem yang kita wujudkan alright jadi kat sini sebenarnya soalan ini apa ni alright ok ok so delegate ni so upama not sebab setiap delegate dia kena ada komputer dia sendiri so setiap delegate dia ada 301 semua rekod-rekod tak ada semua simpan dalam komputer 301 sama nak hack satu tak boleh nak ada hack semua 301 baru boleh tukar aset atau tukar sistem dalam tu so sangat selamat sebab setiap delegate ada Malaysia Brunei Bangkok jadi sistem ni dia tidak akan musat no one can close tak ada sesiapa organisation yang boleh tutup sistem ddk bila kita launch delegate tadi so untuk sistem pula delegate dia tak susah pun dia just running the system ataupun server tadi install dengan application dia akan automatic berjalan sama automatic tak perlu nak manual manual pakai VPS boleh atau server boleh untuk run delegate tadi dan delegate open kepada semua ini ok thank you ok ada soalan lain lagi ok silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dudukkan pada bulan siret siap ini satu pertanyaan setiap voting itu kan kita ada menepesto jadi apakah menepesto siret kami semua yang kedua itu yang berkata yang kedua kedua mengenai staking order staking order seperti di di post drop chain yang masuk dalam data base maksud soalan kedua apa itu sekali lagi tentang staking order staking order oke dia punya soalan apa dia punya soalan sini didike di post blockchain account culture and function to the staking soalan 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 Terlupa Atau bukan tak tertulis Ataupun hilang Just in case Kadang-kadang kita mendapat malam petang Kebakaran Tiba-tiba kita lupa Fast phrase Takkanlah kita tak boleh dapat Kita punya aset Adakah cara Kita supaya Balik punya fast phrase Oke Untuk fast phrase Teknologi ini dibangunkan Oleh pakar-pakar Expert Dari warna-wara yang telah digunakan Dari sistem list Dan macam-macam sistem lagi Yang secure Untuk pengetahuan abang Di luar sana juga Mereka telah mengamalkan Apabila ada saja fast phrase Fast phrase ini kita boleh bagi Kepada kita punya pewaris Untuk dia simpan Atau kita tak nak bagi Kita punya pewaris Kerana pewaris kita Masih bawah umur Bawah 18 tahun Kita boleh bagi Pada pemegang amanah Ini adalah kita punya aset Kita bagi fast phrase itu Kepada pemegang amanah Yang kita boleh amanahkan Pada mereka Akan bagi kepada Kita punya pewaris Ketika berumur 18 tahun Contohnya Ataupun Kita punya fast phrase itu Kita tulis sia-sia Apa semua Kita tak nak orang lain tahu Kita simpan dalam peti besi Peti besi itu Kita bagi kepada isteri Kita punya password saja Pun boleh Tak ada cara Kalau ada cara Sistem itu tak selamat Nampak tak Kalau ada cara Untuk mendapatkan fast phrase Maknanya sistem itu Takkan selamat Itulah reset ke mana Password itu Dia tak simpan dalam Mana-mana server pun Fast phrase itu Hanya dengan user saja Alright Okay Thank you Okay Kalau macam saya lah Biasanya saya akan simpan Di dalam email Sebab tujuan fast phrase ini Adalah security sebenarnya So kita simpan Ataupun kita bagi Banyak tempat kita boleh simpan Sebenarnya Tapi dalam bentuk gambar Jangan ditulis Tulis itu boleh Dalam bentuk type itu jangan Typing Sebab tanggut hekes boleh D-type Kalau boleh Kita gambar Masuk dalam email Ataupun Apa caranya lagi Kita tulis Kita gambar itu boleh Jangan kita type Gambar Fotok Oke Ya Terbaik semangat Coba kita tepukkan Pada jenis Terbaik Okay Saya suka dengan Jangan dan semangat Cikgu ini Cikgu Ramlan Cikgu Ramlan Untuk info Cikgu Ramlan Kami sudah buat kerja training ini Dua tahun Cikgu Dua tahun Dalam sebulan itu Kami sampai Kena marah bini Tiga minggu Sia kami ada Di negeri sendiri Kawasan sendiri Eh seminggu saja Yang tiga minggu itu Kami keluar Rata-rata Kita ada Empat puluh Kali lima puluh User Kami terpaksa Bagi masa kami Untuk ke Indonesia Ke Manila Seluruh Borneo Kancing Kadang-kadang kita curi masa Dua terbang Itulah Kita akan bagi edukasi Kita akan bagi edukasi Mengikut jadual yang kami sudah susun Ya Untuk tawau saja Kalau Tuan Daud ini ada balik Kamu seret Tidak kemana-mana Kalau dari Dini Best ditawau Saya Dazale dan Amat Dikeke Tapi di tawau ini Ramai sudah cendak kawan Cendak kawan Dike Yang ada bakat Dan memang Kita akan adakan Training Training Tetapi kali ini Training Kita bagi Kenakan bayaran Kenapa kita Kenakan bayaran Sebab kalau free Kamu tak belajar Kita panggil Percuma Tidak ada Mereka datang Balik-balik Whatsapp Betul Ini kali kita kasih bayaran Jadi membayar hati-hati Di belajar Kalau ini bayaran Mesti mau dapat Ya Memang betul Cuma Bila beri penerbangan Kali pertama ini Untuk kami Yang sudah senja Berbanding dengan Yang di Kau tanya Adalah Kadang-kadang Kita ini Menanggup juga Melihat Dan mendengar Apa yang kita Sampaikan Jadi kita nak Polo Ya Kita nak Beli Oke Terima kasih juga Begini Yang diterangkan Di depan ini Adalah Obotio Sebelumnya Kita sudah terangkan Awal Daripada Tuan Naud Dan yang hari-hari Ini kita panggil Dato' Arai Untuk Biar Dato' sendiri Kita menjawab Dan menerangkan Ada Dalam Dalam Dewani Mungkin dalam 20% Sudah menghadiri Plasmi Tapi Insya Allah Insya Allah Jangan risau Cikgu pun sama Macam saya Dula-dula Kosong Tidak tahu Apa-apa Umut pun kita Sama senja Mau purba Sudah sekarang Pun Malu Padinat Birham Jadi Kepada Umur-umur Yang Sewarga Dengan kami Jangan risau Ya Jangan risau Sama senja Elmu Tidak penggunaan Usia Jadi boleh Jawab Salah satu Salah satu Manifestal kami Yang Kami akan buat Adalah Kita akan buat Dimitasi Disebut tadi Dato' Arai Semua dengar IKK Akan dibuat Blockspace Yang ketiga Di dunia Kalau kita Dulu adalah Nah sekarang Ada dua Di dunia Satu di VKL Dan satu Di Makassar Oleh Pak Adi Tuna orang yang Menyebuti disana Sama Kroncang Sama 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 Hidup Enggak Menolong Kita Kerajaan N preguntas Boleh Am Tahu Apatah Sama Soalan Seterusnya Oh, Pak Maksim. Ini dari Pali-Pali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami berhormati, Dato Aran, salah satu fondant yang di Naniham. Pertama di sini, saya bukan berbicara pasal sistem-sistem yang sekarang ini. Tapi, saya mau bagi satu anugerah, contohnya kami sudah syuk dengan apa yang INC sekarang ini profitnya kami berhasil daripada kurang lebih 1 ke 3 2 tahun. Ya, kami sudah syuk dengan apa yang kami alami. Karena daripada sistem D&C sekarang, kami menilai bahwasannya itulah yang terbaik untuk setakat ini untuk kami buat. Tapi, dengan adanya-adanya sistem D&C ini, istilahnya sistem yang decentralized, maksudnya satu sistem yang kami belum boleh mengatakan lebih lanjut. Jadi, yang kami mau, jadi kalau itu kami mau datuk, kami mau datuk hidup 1.000 tahun lagi. Jadi, di sini Dato, kami sangat, apa yang namanya, memutihkan, kalau kami berdoa, kita selalu mematuhkan-kelakuan, kita akan dibajarkan tulur. Bapak yang selama ini Dato Masa Umum pernah merasa disini Mungkin apa yang kami rasa Dato Sampai Sampai Selamat datang sahabat Saudara Adil Zadid Dan Daud Mungkin sama-sama kami Seperti dengan kau pari-pari Dan untuk pengetahuan Dato Saudara Pak Adil adalah Saudara saya Saudara Daud Saya mendengar daripada Yaitu Tawal Dengan berberatan satu Dato Saya merantau Ijira ke kampung saya sendiri Sulawesi Dengan modal satu Dato Alhamdulillah Bukan saya membanggakan diri Bukan saya menyembuhkan diri Bahwa semuanya itu reski daripada Allah Saya sudah ada Seratus suhapan Selamat datang sahabat Saya suka Bawa kelamoran Saya punya mau Saya mau Dato Serintang Terima kasih Jadi soalan untuk Jadi soalan untuk Bagaimana pihak manajemen Apakah Apakah Tiap-tiap masa itu Sampai Bila Nah ini Terakhir lagi Nah itu Saya mau Saya mau Saya mau Saya mau Saya mau Saya mau Sampai-sampai Ini Boleh Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Taduh Pak Mucin inilah Pemilik Kriptokadri Yang sempat diposting Pak Dol Beberapa waktu Ini Boleh Terima kasih Berdoakan Kesihatan saya Tetapi Logik Hakal kita Saya boleh hidup Seibu tahun Nampak tak Saya pun tak tahu Berapa lama Saya hidup Sebulan Ke setahun Ke sepuluh tahun Kerana Itulah Saya Design Dikin Kerana Sistem ni Walaupun Tanpa manajemen Tanpa Sesiapa Yang menguruskan Dia akan berjalan Secara sendiri Serupa macam Bitcoin lah Satoshi Nakamoto Dah tak ada Bila sekarang Tetapi Sistem Dia masih berjalan Sampai sekarang Kalau ITPS Saya faham Anda semua Telah menerima manfaat Dari ITPS Dan telah selesa Dari ITPS Tetapi Anda kena ingat Bahawa sistem ITPS Adalah sistem Berpusat Kalau tanpa Saya Tanpa manajemen Kita tak boleh Melakukan transaksi Dalam ITPS Nampak tak Tetapi berbeza Dengan EDK Walaupun tanpa Saya Tanpa manajemen Dia juga akan Berjalan secara Automatic Sistemnya Alright So harap Dapat Perkenalan dengan jelas Kenapa kita kena Migrate Ataupun berpindah Kepada sistem Yang tidak Ada orang tengah Lagi Tidak bergantung Kepada manajemen Lagi Menjalankan sistem Alright So berkenal dengan ITPS Ini juga Saya percaya Hari pertama Abang bujuan ITPS pun Tak faham ITPS Betul tak Berapa lama Memaham ITPS Seminggu Satu bulan Saya baru Dekat satu tahun Satu tahun Memaham ITPS Jadi sekarang Ini faham Jadi Ini adalah proses Ada yang satu tahun Ada yang satu bulan Ada yang satu minggu Untuk memahamkan Sistem ITPS Dan kita Tengah mengalami Satu fasa yang baru Yang dimana DDK pula So walaupun Saya kenalkan sistem Ramai yang tak faham Sumpah juga Macam ITPS Di awal Semua mesti tak faham Di awal Apa di NC Apa di Ethereum Apa pre-order Ini adalah fasa Pembelajaran untuk Semua orang Bukan sahaja Yang ada di sini Satu dunia Mengalami benda yang sama Jadi Ketika kita berada Kepada sistem DDK Kita lihat Adakah Dengan kebenalan DDK Akan memberi kebaikan Atau keburukan Kita sedaraikan kebaikan Kita sedaraikan keburukan Anda sendiri Bila dilahirkan sebenarnya Alright Oke Terima kasih Terima kasih Oke di depan dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami mulai kan Dan Semoga dari semua Saya cuma satu pertanyaan Sebelum saya perangkat Kawan-kawan datanya Betul gak 1 Agustus Kami sudah tak sabar Jadikan DDK Ini teman penjelasan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Terima kasih Mana warga Tawau Kenapa orang luar Dia tak soalan ni Kau warga Tawau Dah faham sepenuhnya Saya rasa Data-data Tawau Telah memberikan info Yang sangat bagus Atau boleh lihat Tarih hari Daripada Aceh Jauh-jauh datang Tanya soalan Dari sini Jogja pun ada Tanya soalan Saya rasa Bukan cara Malaysia Jual lah Oke Tapi Berkenaan dengan soalan tadi Oke You all semua Tidak faham Bahawa Proses untuk migrate Adalah salah satu Proses yang sangat Fragile Kerana apa Kerana Asset Kerana Pengaklumat Yang kita bawa Dari EPS Ini adalah Real money Duit sebenar Asset Milit anda semua Bukan sahaja Angka semata-mata Dalam akaun Semata-mata Jadi untuk Proses migration ni Kita kena lalu 6 pasar tu Tak boleh tinggal Tak boleh Tertinggal satu Alah biarlah Teruskan juga Tak boleh Kita mesti lalu Satu-persatu Barulah Dilihk ini Bila dilancarkan Akan masak Secara sepenuhnya Barulah kita boleh Fight Ketua-ketua Sebanyak 1,500 Di luar sana Jadi kalau Lihat Secara Terliti Pasar-pasar tu Sangat penting Dan Alhamdulillah Kita telah melalui Pasar pertama Dengan sukses Dan sekarang ni Yes Pasar pertama Terlalu selesai Kita telah High rate Semua data Terdalam sistem Dedicate Terus sekarang ni Pasar 2 Kita dah start Testing Daripada last week Lagi Jadi jangka Sekitar dalam Minggu ini Middle of a week Kita akan sukses Untuk pasal kedua Barulah setiap Trusted delegate Pula akan mula Test Kita punya sistem Lihat Kita punya asset Ada ke tidak Sebenarnya 6 pasal tu Bukan cerita Semata-mata Kita semua ni Akan lalu Satu-satu Dan setiap user tu Boleh menilai Pasal ni Pasal 1 2 Lepas 2 3 Sampailah Pasal 6 Yang dimana Kita akan lancarkan Pada August So far Alhamdulillah Kita masih lagi On track Kita tak terlewat Cuma kita harapkan Pada Third week Ataupun dalam Minggu depan Kita dah settle Pasal kedua Kita boleh move Pada pasal ketiga Pula So kita akan lalui Bersama-sama Satu persatu Kita punya Fasa tu Dan di jangka Pada August Kita akan lancarkan Dan sebenarnya Bukan August Kita lancarkan Julai yang dah lancarkan Tapi bukan lancarkan Secara publik Kita akan lancarkan Within Trusted delegate Yang kita telah lantik Untuk test Sistem kita Sistem kita dah cukup Strong Semua asset dah ada Lalu kita open Secara publik Karena pasal-pasal Dan peringkat-peringkat Yang kita wajib Lalu Alright Okay Thank you Okay Kalau diizinkan Kita boleh Kita boleh InsyaAllah Kita berdoa Ramai-ramai Agar 1 Agus Kita boleh start voting InsyaAllah Okay Soalan yang seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Ketawa Beratuh Indrikasi Daripada Indonesia Baik Soalan yang pertama Malam ini kita bercerita tentang Diket Tetapi Bila saya nampak Presentation tadi Masih ada D&C D&C yang wujud Yang mana Selama ini Saya merasakan Kalau D&C Tuhan Dijalankan D&C tidak wujud lagi Mungkin salah lah Sebab D&C masih wujud Jadi saya ingin penjelasan balik Adakah D&C ini Masih wujud Seperti apa D&C yang ada sekarang Di dalam D&C Ataupun Dengan cara yang berbeza Ya itu Soalan yang pertama Soalan yang kedua Berkena mungkin Soalan yang Agak umum Dimana Bila D&C dilancarkan Kita tahu kita akan voting Vote Dan bila Masa bersama kali Kita boleh vote Adakah bila D&C dilancarkan Pada Satu hari bulan Ogos contohnya Satu hari bulan Ogos Kita boleh vote Yang pertama Untuk semua user Ataupun Berdasarkan Pada tarif Terakhir Contract Dalam D&C tersebut Vote Masa untuk vote Yang kedua Voting Untuk delegates Berapa delegates Yang kita vote Untuk satu masa Kan Yang seterusnya Contohnya Saya selama ini Dalam D&C TPS Bila saya dapat Giba Ataupun bonus Saya akan Masukkan semula Dalam vote track Bulan-bulan Saya akan masukkan Saya tidak Stop Jadi adakah Bila voting berlaku Tidak Saya harus Vote Adakah saya perlu Vote setiap bulan Berdasarkan kepada Apa yang saya masukkan Semula D&C Bukan D&C Pre-order D&C Yang dimana Sistem yang kita simpan Dalam DTPS Sistem DTPS Adalah Pre-order You all Bayar Harga murah 10% Discount Ketika Membelinya Itu adalah Pre-order D&C Untuk D&C Mana-mana You all simpan Dalam BCMY wallet Atrium wallet MyAto wallet Ataupun M token Akan kekal Menjadi D&C So harap jelas Yang kita upgrade Adalah Pre-order D&C Sebab tu kita lihat Masih lagi ada Wallet D&C Sebab tu saya cakap Ketika kita angkat D&C Kita jangan lupakan D&C Dia mesti Sama tinggi Sama diri Dan kita listrik Juga D&C Dalam coin market cap Kita listrik Juga D&C Juga dalam Coin market cap So itu Soalan yang pertama Untuk soalan yang kedua Saya tak nak Menjanjikan Apa-apa Saya tak nak Menjanjikan Bulan dan bintang Kalau saya Menjanjikan Sesuatu benda Yang tak pasti Saya pun tak tahu Saya tak nak macam tu Tetapi Kita kena ikut Fasa Face by face Kalau ikut Face by face Kita still on track Dan di mana Kita akan lancarkan Pada August Kita tak tahu Awal August ke Pertengahan August ke Hujung August Tapi By right Walau macam mana Sekalipun By August Kita kena launch juga Kita tak boleh delay Sampai September Kerana apa Kita nak War-war Kebun-kebun Satu dunia Bukan satu dunia saja Dalam Cosmo Mudah keluar Bukan saja Cosmo Mudah keluar Dan semalam pun DKK Saya dah kena interview Dengan Sabah Times Sabah Times Muda buat publish Kita keluarkan Full paper Dalam Sabah Times Dalam Semana Besok Berkenaan Besok atau Hari Senin Berkenaan tentang BCNY Produk kita Dan juga DDK So Walau macam mana Sekalipun Kita akan Lancarkan juga Kita punya DDK platform Dalam bulan August Dan untuk Yes Dan untuk Kita bukan Kita baru Sistem DDK Kita dah Ddk 8 bulan Yang lalu Lagi Dan Developer Yang Work On DDK Ini Juga Dah berbulan Sistem Dah ready Bukan Design Semata-mata Application Dah ready Dalam Kita punya Local Post Cuma FASA Kita kena lalu Kalau kita tak lalu FASA Contoh Saya bagi satu contoh Macam mana Kita nak buat Transaction Rotik Kalau Delegate Tak ada So Ada FASA Kita kena Berlantik Traster Delegate Traster Delegate Kena on Dia punya komputer Dulu Barulah Semua orang Boleh buat Transaksi Jadi Cuba fahamkan 6 FASA Itu Dan saya percaya Abang Daud Pun Dah berpun Pula Menceritakan 6 FASA Itu akan kita akan Lalui bersama-sama Dengan semua Users Dan masuk Lampai Jual Dan anda Kena ingat Alright FASA yang kita Lalu ni FASA yang pertama Sebenarnya Tak pernah Kita lalui Lagipun Even saya sendiri pun First time Melaluinya Tapi walaupun First time Kita boleh lihat Sejarah yang telah ada Sebagai Kita menyerjukan Sebab apa Ada EOS Sebab itu ada Tron Baru-baru ni Telah melancarkan Migration Juga Dan Alhamdulillah Mereka dah selesai Dah pun Tak silap saya Tron lagi lah 3 bulan Dia punya proses Kita 2 bulan Dia ok lagi Tron tu 3-4 bulan Baru selesai Migration dia Nampak tak So doa akan baik-baik Alhamdulillah Alhamdulillah Hasil dia pun Akan baik-baik Semua orang Ok Satu soalan Terakhir Satu soalan terakhir Soalan menutup Sebelum kita panggil Tuan Ahmad Akhir Untuk menutup Majlis pada malam ini Silakan Kalau begitu Kita Waktunya Daripada Cryptribution Menanya Satu soalan Selamat tinggal Sekidak Silakan Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betul Yang bugis mana Terbaik Karena border kita sendiri pun Tidak bisa melepaskan darah bugisnya Kasar adalah bugis Dan Bapak dan ebus kalian Saya pahami ini Banyak yang Belajar blockchain ini Bukan perkara yang mudah Untuk pengetahuan di all Ini saya pun sudah Bercakap Mirip Datuk Saya senang melihat Setiap present dari Dato yang Smooth Tapi Full power Dan Untuk mengetahui all Bapak dan ebus kalian Saya sudah 10 kali Ikut kelas daripada Dato Jadi Action-action yang mirip Dato Apa ya Tapi walaupun 10 kali saya ikut Blockchain ini Juga membuat otak saya terklop-klop Dan pasti sama yang Bapak lupasakan Ya Soalan saya sebetulnya sederhana Saya sebetulnya mau test Dato Ini First time Karena kita tuan rumah ya Ya kita tuan rumah Suka-suka Suka-suka kita Suka-suka kita Suka-suka kita Tanya Sebetulnya Exactly Users dari pada Dinal Github Itu berapa Dato Dipulang dari pada users kita sekarang Member dari pada Dinal Github Dino Github Yes 180 ribu lebih Seluruh dunia Seluruh dunia Yes Nah Mungkin ini pertama kali saya harus membantai dulu Ya Nah ini Ini kejam sekali ya Lalu pertama Sebetulnya Member Didi Ya Didi yang terbesar itu Ada di Indonesia Dan bukan hanya 185 Itu penduduk Makassar Kurang lebih ada 4 juta Penduduk Makassar Kurang lebih ada 4 juta Member daripada Didi Itu kurang lebih ada 1 juta 500 Keputusan di Makassar Ini bisa dibuktikan Dato Sabar udah berulang kali kesana Kalau ada yang menjemput DMS Zadi Atau pun Pada Gini mana Pada Gini Pada Gini Pada Gini Kalau ada yang menjemput Pak Dien DMS dan Zadi Tidak menggunakan simbol Didi Itu bukan pembunuh Makassar Kenapa? Karena setiap kendaraan yang ada di Makassar Itu plat daripada mobilnya Itu diawali dengan Didi Yang kedua yang spesialnya Kenapa saya memprediksi Makassar Akan jadi pusat Didi coin Daripada di Di Indonesia Sebab Tadi member Semua plat mobil Menggunakan Didi Kemudian Ditambahkan lagi Dengan plat mobil yang baru ini Hoi Didi G Kalau Bapak dan Ibu Lihat dalam peta Sulawesi itu Bentuknya merupakan Sudah bersih Bentuknya merupakan Di Jiri G Jadi Saya mengatakan bahwa Makassar Kemudian Kami ada senter disana Kami juga merupakan Banyak daripada Trusted Trilligence Bagi Bapak Ibu Yang punya keluarga Atau punya members Punya users Yang ingin lagi mendalami tentang All About Didi Bawalah mereka ke Broxbase Makassar Terima kasih Pak Adi 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 Bikin kaget Aku bikin kaget Datuk sudah terkejut Kaget Mana boleh lawan dengan founder Kalau bilang 1.5 juta Rupanya 1.5 juta Datuk Nomor flight kereta Mesti ada Didi Di depan Dibi 99 Oke Di belakang Complete lah Makassar Dan Pak Adi Pak Adi Pak Adi Pak Adi Pak Adi Pak Adi Cuma 1 kali Oke Satu soalan Dari pada Dautan Silahkan Dautan Assalamualaikum Soalan Dari saya Pasti saya Tengah jawab Tapi yang paling penting Masih ada satu masalah Yang belum selesai Ramai orang yang Hari itu Yang belum dapat buka PMI TPS Dan Dibuat Banyak kali Dalam Satu tiket Mungkin Lupa password Dan sebagainya Itu masih belum selesai Tapi ada Banyak yang belum selesai Jadi Macam mana Mau selesaikan itu Sebab akan Berpindahkan di tiket Yang rasa Ada yang Yang belum boleh buka Sampai sekarang Jadi Cuma Minta Dijelaskan Okey Yang lupa password Belum selesai apa Yang tak boleh Yang tak boleh Akses Account Kita boleh buat Fogat password Oh email Tak pakai email yang sama Jadi Kena Kita akan buka Satu channel Untuk mana-mana Yang lupa email Okey Sebab dalam forum Kita ada satu section Untuk technical information Dalam itu Kita boleh submit Kita punya Problem Atau isu Yang belum selesai Asset semua Dah transfer Dekat selamat Sekarang ni Cuma Masalahnya Kita nak tahu Mana-mana yang Tak dapat Akses account Kita nak dapatkan Password tu tadi Boleh sebab Everything kita ada password Password tu Ada di DPS Sekarang ni Cuma kita nak Beresahkan Adakah user yang Sebenar Ataupun hacker Jadi mana-mana User boleh tampil Ke depan Untuk dapatkan Password Walaupun tak boleh Akses account Alright Oke Maksudnya begini Siapa-siapa Yang buat Support ticket Belum Belum selesai Ada masalah Channel akan Dibuat satu channel Dibuka Tetapi Untuk mengenal Pasti Mengenal Pasti Adakah orang Yang sebenar Ataupun hacker Harus Tampil Maksudnya Kalau begitu Kalau untuk Siref Magira Sengalai nama Dengan daun Kita bawa Kita wakilkan Crypto Rebellion Punya Sebab kami adalah Trusted Delicate Kamu percaya Pak kami kan Jadi bagi nama Kita akan Tolong uruskan Sehingga Selesai Sebab kalau Anda yang mau tampil Ke kuala lombor Ke seri lomba Jauh Jauh Betul Mau selesai Satu perkara Kalau telepon Memang tak boleh Kita harus bersemuka Insya Allah Kita akan bantu Oke ya Jadi sebelum Saya serahkan kepada Seseorang Untuk menyampaikan Sedikit Ucapan Dan amanatnya Saya Mengambil kesempatan ini DMS Terima kasih kepada Yang hadir pada malam hari Anda masih bersama saya Masih bersama Konkriptor Imogen Masih 14.45 Sudah Denar 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 Saya jumpa Insya istimewa Untuk menyampaikan Ucapan Datin Yanhi Silakan Datin Datin Diri ke Aduh Okey sini Okeylah Kat sini Kat sini lah Okey Mantap Okey Assalamualaikum semua Waalaikumsalam Gantuk lagi ya Nanti Gantuk juga Non-stop hari ini Dari pagi Kami dekat KK Sampai Tengah hari Sampai juga Kat sini Alhamdulillah Saya first time Sampai tawau Sebenarnya Okey Saya telah cakap banyak Tak ada buang masa Sebab Besok pun kita ada lagi Open house kan So Apa yang saya nak Ucapkan kat sini Ialah Honestly Oh Tidur semua senyap ni Nervous saya Okey Okey Sebenarnya saya nak cakap Terima kasih Pada semua Yang ada kat sini Terima kasih Kerana Sentiasa Support kita Sentiasa Support Management Sampailah kat Ceruk Apa orang kata Ceruk-ceruk Seluruh dunia Bukan Bukan Tawau Tak Saya cakap seluruh dunia Sebab sentiasa support kami Dan sentiasa Perjuangkan Perjuangan kami Okey Okey Sebab Tanpa anda Tak ada Nak kami kat sini Alright Okey So Tak nak buat masa juga lagi Suara pun dah habis Okey Okey Untuk Delicate nanti Kalau boleh Berkempenlah Dengan sihat Kurangkanlah Kempen yang kotor Kurangkanlah Kalau boleh jangan Tapi memang tak lah kan So Berkempenlah dengan sihat Jangan tindas Menindas Support each other Kalau boleh Boleh buat cross collaboration Sebab Jangan bergaduh Dalam satu sama lain Sebab bagi saya Apa yang kita takuti Ialah musuh Di luar kita Bukannya di dalam kita Let's get Let's see Okey Denarkan suara Okey Saya ingin Sebelum Sebelum kita tutup Saya ingin Jebut Founder kita Untuk menyatakan Manifestor Boleh mahu Kenapa anda perlu Vote Siref Setelah Tiga tahun Kita bersama Dina Dinham Kita bukan berjanji Kami Dibatuh Siref Tidak berjanji Kami telah Lakukan Daripada Pelusuk Nusantara Sehinggalah kita ke Europe Insya Allah Kita akan Bagi education Kita akan Bagi cashback Apa yang Yang buat Dibatuh Bagi semua Dibatuh Dan Dan Oke Besok Besok Hadir ke Jelinan Kasih Siref Raya Di Dewan Datuk Law Gepo Dijanggalkan 1500 Hingga 2000 Kita Sebenarnya Hadis sana Kita Beli Tiket Sebenarnya Kita sumbangkan Kepada Anak-anak yang Timbalan Tafis Kita berikan Apa yang Kita Sumbangkan 100% Kita beri Kepada Anak-anak yang Timbalan Tafis So Semua Dibatuh Ambil bagian Belilah tiket Di luar sana Ada yang Beli Satu Meja Yang 1000 Ada yang 500 Ada yang 700 Dan ada juga Yang 15 150 Per meja Jam berapa? Jam bermula Jam 4 petang Pendaftaran Ada Pasting Dan Yang paling penting Ada Founder Kita Dan Dan bersama Artis Yaitu Firman AF Ada bersama kita Pakaian Pakaian Hari Raya Dan Pakaian Yang kemas Oke Ampal Hadir Apa Ampal 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 Dan artis Daripada Atomic Power Pada Atomic Power Pagi bukan Kepada Power Kita Sedang Sare Oke Sudah pukul Dekat 12 Terima kasih Saya Salute Kepada Tuan Tuan Rakyat Tawaw Satu Hari Kalau Saya Jadi Calon Anda Pek Ubi Saya Kalau Saya Jadi Salon Di Tawaw Pastikan Ubi Bukan Crypto Rebellion Duga MDMS Yang Ngapak Undi Sebab Saya Nampak Yang Datang Hari Ini Memang Sangat Sporting Sangat Hebat Dan Benar-benar Ingin Belajar Dia Dinar Daripada Datuk Terima kasih Datang Jauh Daripada Indonesia Daripada Semua Malaysia Jangan Jangan Tulu Balik Kita Bergambar Rugi Kalau Tidak Bergambar Dengan Datuk Arai Boleh Tapi Saya Serahkan Kepada Tuan Ahmad Silahkan Tuan Tuan Kita Berikan Tepukan Yang Sangat 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 Semuanya Sudah Diseritakan Insya Allah Jadi Sekali lagi Untuk Anda Yang belum Pada Tikit Silah Dapatkan Tikit Anda Takkan Pernah Jumpa Buffet 15 Ringgit Yang Termurah Makan Sampai Bodoh Tapi Sebelum Kita Berakhir Dan Bergambar Kita Minta Ready Untuk Lagu Sama Sama Kita Nanti Janikan Lagu Saya Minta Anda Semua Berdiri Boleh Berdiri Kita Berdiri Sama Sama Dan Saya Tanyakan Anda Tiga Soalan Tiga Soalan Yang Anda Perlu Jawab Aku Itu Jawabannya Tiga Soalan Selepas Tiga Soalan Anda Mainkan Lagu So So Soalan Soalan Sama 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 So Sakit Ping Lampu Baik Jika Ditangkirkan Setahun Dari Sekarang Selepas Tidik Ini Beroperasi Sepenuhnya Walau Tidak Faham Tapi Anda Dibialan Tewa Ini Ada 50 orang jadi citawan siapanya kalau ditandirkan hanya 10 orangnya masih juga anda paham sedikit tapi jadi citawan siapanya ditandirkan 1 orangnya jadi citawan siapanya baik untuk anda kita dengarkan dinar satu-satunya lagi eksklusif dari Siret untuk seluruh dunia dan cipta masa depan lagu ini saya dengikan khusus untuk anda dan merupakan almarang lagu yang disusah oleh datu arah dan dati terima kasih banyak yang yang telah paham surat-surat terima kasih banyak yang mencari kelebihan mengubah mengubah kehidupan untuk masa depan yang mencari kelihatan yang mencari kelihatan saling dan mencari kelihatan selamat menikmati 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 selamat menikmati